Makam Bunga Mawar Jilid 29 Semua orang yang mendengar ucapan Hei Etiansyang itu lantas berdiam. Sebaliknya dengan Kim Hoa Sengbo yang sejak tadi jarang membuka mulut kini sekali lagi sudah perdengarkan suaranya. Hari ini adalah hari ulang tahun 100 tahun kami suami istri. Atas kebaikan sahabat-sahabat di sini, telah mengadakan perjamuan di tempat ini. Mana mungkin mereka berpikiran picik seperti kau ini? Kau boleh terus makan dan minumlah dengan tenang, ku jamin pada hari ini dan di tempat 100 pal dari daerah puncak gunung Tai Peahing ini, pasti tidak akan yang berani mengganggumu. Hei Etiansyang yang mendengar ucapan demikian dari Kim Hoa Sengbo lalu berkata sambil tertawa. Hei Etiansyang sudah banyak mengganggu dan dahar cukup kenyang. Maka sampai di sini ingin mohon diri dulu. Bila di antara tuat tuan ada yang merasa gembira, nanti jam 3 malam, aku akan menunggu di tempat 100 pal lebih di sebelah timur laut dari tempat ini. Pat Baoya Oong tertawa terbahak-bahak lalu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Hei Etiansyang kemudian berkata sambil menepok-nepok pundaknya. Hei Laote, orang muda yang gagah berani seperti kau ini, selama hidupku sesungguhnya jarang sekali menemukannya. Hanya sayang kita masing-masing hidup dalam suasana dan cita-cita yang berlainan. Kalau tidak, Tanda petik Hei Etiansyang juga merasa di antara orang-orang golongan sesat ini, memang hanya Pat Baoya Oong Hian Wan lihat inilah yang paling menonjol dan berbeda dengan yang lainnya. Orang tua ini meskipun merupakan pemimpin dari golongan sesat, tetapi jiwanya masih berjiwa ksatria. Kesannya terhadap orang ini tidak terlalu buruk. Maka ia juga berkata sambil memberi hormat dan tertawa. Hian Wan Lociampuo sesungguhnya terlalu memuji. Hei Etiansyang sendiri terhadap Lociampuo sebenarnya sudah sangat kagum dan menjunjung tinggi sekali. Pat Baoya Oong tertawa lagi terbahak-bahak, kemudian berkata, Kau yang berada tinggi hati ini dan tidak memandang mata orang lain, ternyata juga masih memandang matuk kepadaku. Hian Wan lihat benar-benar merasa heran. Selama hidupku, jarang sekali berada di daerah Tionggoan. Hari ini kita bertemu di tempat ini. Juga boleh diktakan ada jodoh. Agaknya tidak boleh tidak aku akan meninggalkan sedikit barang sebagai tanda peringatan padamu. Hei Etiansyang telah salah artikan maksud perkataan Pat Baoya Oong. Dalam hati merasa terkejut, kekuatan tenaga dalamnya dikerahkan dan mundur setengah langkah dan bertanya dengan alis berdiri. Apakah Hian Wan Lociampuo hendak memberi pelajaran kepadaku? Dengan sepasang mata menatapi wajah Hei Etiansyang, Pat Aoya Oong berkata sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Hei E. Lao T, kau jangan terlalu menunjukkan kegagah-gagahan. Meskipun betul kau telah mendapat banyak penemuan gaib dan memiliki kepandai yang ilmu silat sangat tinggi sekali, tetapi kekuatan tenagamu masih selisih jauh dibandingkan denganku. Kau masih belum sanggup melawan aku dalam tiga jurus saja. Hei Etiansyang yang mendengar ucapan itu, hatinya dirasakan bergolak hebat. Dengan sikap tidak takut sama sekali, ia berkata dengan suara lantang. Terangnya cahaya kelap gelip kunang-kunang memang benar tidak dapat dibandingkan dengan terangnya sinar rembulan. Tetapi antara kita berdua, Hei Etiansyang masih sanggup melawan Lociampuo sampai seratus jurus. Pat Baoya Oong tersenyum dan berkata, Aku kata kau bukanlah tandinganku. Dalam waktu tiga jurus saja kau tidak mungkin dapat menyambut seranganku lagi. Tetapi kau sebaliknya mengatakan sanggup melawan sampai seratus jurus, sebetulnya bagaimana? Tunggulah, kita lihat saja buktinya di lain hari. Aku jadi orang selamanya paling suka kepada anak muda yang memiliki keberanian seperti kau ini. Ucapanku tadi yang hendak meninggalkan sedikit barang sebagai tanda peringatan kepadamu bukanlah maksudku hendak memberi pelajaran melainkan hendak memberi hadiah apa-apa kepadamu. Wajah Hei Etiansyang menjadi merah, ia berkata sambil memberi hormat dan tertawa. Meskipun pada umumnya barang hadian dari orang tingkatan tua, Hei Etiansyang tidak menolak. Akan tetapi. Tanda petik. Pat Baoya Oong kembal menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa. Aku bukanlah hendak memberi barang kepadamu. Hanya akan memberi pesan sepatah dua patah kata saja. Hei Etiansyang sebagai seorang berpikiran cerdas, kini benar-benar tidak berani berlaku jumawa lagi. Tanyanya sambil tersenyum. Silahkan. Kalau lociampu hendak memberikan pesan apa kepada Hei Etiansyang. Pesanku ini, kau belum tentu suka dengar. Begini, kalau kau nanti terjatuh di dalam tanganku, aku akan memberi keampunan padamu. Satu kali kau tidak akan kubinasakan kata Pat Baoya Oong sambil tertawa. Hei Etiansyang yang mendengar itu benar-benar merasa di luar dugaan. Setelah berpikir sejenak, ia memberi hormat menyatakan terima kasihnya. Kemudian berkata. Budi lociampu terhadap Hei Etiansyang, Hei Etiansyang tidak berani mengabaikan begitu saja. Dan sebagai pembalasan budimu ini, Hei Etiansyang juga hendak meninggalkan pesan sepatah dua patah kata kepada lociampu. Kau benar-benar kepala batu yang menimbulkan rasa benci tetapi juga menyenangkan. Kau ada pesan apa? Ucapkanlah saja lekasan Hian Wan liat bersedia mendengarkan. Hei Etiansyang berkata dengan sikap sungguh-sungguh, di lain waktu bila lociampu mendapat kesulitan, asal Hei Etiansyang ada di situ. Aku Hei Etiansyang pasti akan berusaha sekuat tengah untuk membantu kau meloloskan diri dari bahaya, untuk membalas budimu hari ini. Kim Hoa Sengbo dan semua orang yang berada di situ mendengar ucapan Hei Etiansyang pada menunjukkan sikap menghina, tetapi Pat Baoya Oong sebaliknya menganggukan kepala kepada Hei Etiansyang, kemudian berkata sambil tertawa. Di sini Hian Wan liat mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu. Perjamuan di atas puncak Tai Pek Hong ini. Sebenarnya sudah hampir selesai. Baiklah di tahun depan kita akan bertemu di tempat ini lagi. Hei Etiansyang yang mendengar ucapan itu mohon diri dan menghadap kepada Kim Hoa Sengbo dan lain-lainnya untuk memberi hormat. Setelah itu ia mengerahkan ilmunya meringankan tubuh turun dari puncak gunung. Dalam perjalanan turun dari puncak gunung Tai Pek Hong itu, dalam hati Hei Etiansyang terus memikirkan Tiong San Hoi Heng mengapa belum tiba. Sedang ia sendiri sudah mewakili Tiong San Hoi Heng mengadakan perjanjian dengan sepasang manusia beracun dan tiga orang katai dari negara timur akan mengadakan pertandingan pada nanti tanggal 1 bulan 4. Bila mana sudah tiba waktunya dan ia masih tidak berjumpa dengan Seng Enci itu, apakah ia sendiri harus menghadapi mereka seorang diri? Semua orang-orang yang berada di bawah puncak Tai Pek Hong sudah mendapat peringatan lebih dahulu dari Hei Etai Chao supaya jangan merintangi perjalanan Hei Etiansyang. Maka ia bisa berlalu dengan tenang menuju ke timur. Hei Etiansyang sebelum berada di puncak Tiau Win Hang di gunung Busan, dalam hati sebagian besar tertambat kepada Liu Giyok Jie dan Hei Xin In serta keselamatan diri Chin Lok Fu. Tetapi sejak berada di istana Tiau Win Kiong di puncak Tiau Win Hang, lama menunggu Tiong San Hoi Heng tidak datang, kini semua pikirannya ditujukan kepada Tiong San Hoi Heng. Dan kini kembali telah mewakili Tiong San Hoi Heng mengadakan perjanjian dengan sepasang manusia beracun dan tiga orang katai dari negara timur. Sedang hari pertandingan itu tidak terlalu jauh, sudah tentu semakin memikiri diri gadis itu. Hei Etiansyang yang berjalan dengan pemikiran melayang jauh itu, dengan tiba-tiba dikejutkan oleh petesan ambun malam di mukanya. Ternyata waktu itu ia sudah terpisah dengan puncak Tiau Win Hang kira-kira seratus pal. Sewaktu di atas puncak Tiau Win Hang ia pernah mengucapkan kata-kata yang hendak menunggu kawanan orang jahat itu pada malam ini jam tiga malam. Tidak peduli mereka datang atau tidak, juga seharusnya ditunggu. Jangan sampai membuat tertawaan mereka. Teringat urusan itu, Hei Etiansyang lalu balik kembali untuk menunggu di tempat yang terpisah seratus pal dengan pucat gunung Tai Pek Hang. Tiba di tempat itu, justru jam tiga malam tepat. Tempat itu di sebelah kanan terdapat tebing sangat tinggi, sebelah kiri terdapat rimba lebat, di tengah-tengah ada sebidang tanah yang datar dan cukup luas. Baik sekali untuk digunakan sebagai medan pertandingan atau sebagai tempat bertempur. Malam itu terang bulan, udara cerah. Kecuali tiupan angin silir-silir yang datang dari arah rimba, tidak tertampak bayangan seorang pun. Hei Etiansyang diam-diam berpikir. Sejak ia makan getah pohon lengciye dan dikediamanit pun sinceng di puncak gunung Tiau Win Hang sudah melatih ilmu silatnya setiap hari, berbagi kepandayan ilmu silatnya jelas sudah mendapat kemajuan. Tetapi selama itu dia tidak mendapat kesempatan mencoba. Maka ia mengharap dari orang-orang golongan sesat itu, ada orang yang datang supaya ia tidak menunggu dengan cuma-cuma dan juga dapat digunakan untuk menguji kepandayan dan kekuatannya sebetulnya sudah maju berapa jauh. Belum lagi lenyap pikirannya, dari atas tebing tinggi tiba-tiba terdengar satu siulan yang amat nyaring. Kemudian tampak pula dua sosok tubuh manusia yang melayang turun dari atas dan berada di hadapan Hei Etiansyang kira-kira tujuh-delapan kaki jauhnya. Hei Etiansyang memperhatikan dua orang itu. Yang satu ia dapat mengenali, tetapi yang lain masih asing sekali baginya. Orang yang dikenalnya itu ialah Liong Chai Yan yang pernah dikalahkan olehnya di Gunung Tai Swat San Sedang yang asing baginya itu adalah seorang wanita muda yang sangat cantik berusia kira-kira 25 tahunan. Wanita itu mengenakan pakaian warna-warni, sikapnya tampak genit sekali. Tak ku sangka kau adalah sahabat Liong yang datang. Sepasang manusia beracun dan orang katai dari negara timur itu, mengapa tidak ada yang datang menegur Hei Etiansyang sambil tertawa dingin. Sepasang manusia beracun dan tamu dari negara timur itu sudah mengadakan perjanjian denganmu pada nanti tanggal 1 bulan 4. Saya akan mengadakan pertandingan di Tebing Huimo di atas Gunung Liok Tiaw San perlu apa sekarang datang? Dan aku, karena dahulu pernah mendapat hadiahan di atas Gunung Tai Swat San. Tidak menunggu orang Si Liong itu melanjutkan ucapannya, Hei Etiansyang sudah mendahuluinya. Oh, kiranya kedatangan sahabat Liong ini, sengaja hendak menuntut balas dendam terhadapku rupanya? Untuk membalas dendam? Aku mana berani mengatakan begitu? Tapi Liong Chai Yan ada mempunyai semacam senjata, ingin senjata itu hendak minta pelajaran lagi darimu. Sudah tentu aku selalu bersedia buat mengiringi kehendakmu. Tetapi tentang nona ini, bagiku masih sangat asing. Bolehkah sahabat Liong memperkenalkannya kepadaku? Sepasang alis Liong Chai Yan yang tebal tampak berjengit, di wajahnya menunjukkan sikap sangat bangga. Lalu menunjuk ke arah wanita cantik berpakaian warna-warni itu sambil katanya. Nona ini adalah Nona Pan Pek, Giyok. Adalah orang yang paling terkenal namanya di bawah Hian Wan Liatong dan Kim Hoa Seng Bu. Orang-orang memberi gelar padanya Pak Tok Bi Ye Jin Tsu atau budak cantik terbisa. Semua binatang-binatang aneh peliharaan Liatong dan segala binatang-binatang berbisa adalah didikan Nona Pan ini. Hei E.T. Hian Xiang yang sangat cerdik. Mendengar keterangan itu, lantas mengetahui bahwa wanita yang mendapat gelar budak cantik berbisa ini pasti adalah seorang yang tidak mudah dihadapi. Ia lalu memberi hormat dan bertanya sambil tersenyum, Nona Pan dengan Hei E.T. Yang satu sama lain belum pernah saling mengenal. Kedatangan Nona ini apakah juga hendak memberi pelajaran kepadaku? Wajah tampan dan sikap gagah yang dimiliki Hei E.T. Yang benar-benar dapat mengugurkan iman setiap wanita yang melihatnya, tidak kecuali dengan perempuan cantik genit seperti Pan Pek, Giyok ini. Maka saat itu si genit ini lalu memperlihatkan senyumnya yang manis, kemudian menjawab dengan suara merdu. Oleh karena terhalang oleh sedikit urusan, maka ketika aku tiba di puncak Tai Pek Hang, sahabat Hei E.T. sudah berlalu. Aku pernah mendengar cerita dari beberapa orang tamunya. Liatong, mereka umumnya memuji keberanianmu dan bakat-bakatmu. Oleh karenanya aku jadi merasa tertarik. Begitulah aku lantas pergi bersama Leong Jeko ini untuk menyaksikan sendiri kebenaran kata-kata mereka. Hei E.T. yang mendengar kata-kata itu lantas berkata. Hei E.T. yang seorang biasa saja. Bakatku juga sangat buruk. Nonapan oleh karena telah mendengar ketarang Hian Wan Lociampuah hingga melakukan perjalanan jauh secara cuma-cuma. Pan Pek Giok mengerlingkan matanya kemudian berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa manis. Perjalanan yang sudah kutempuh sejauh ini sedikit pun rasanya tidaklah mengecawakan. Pandangan Hian Wan Liatong ternyata sama sekali tidak keliru. Kau benar-benar merupakan seorang pemuda tampan yang gagah berani dan bakatmu yang luar biasa ini. Mungkin dalam rimba persilatan dewasa ini sulit untuk mencari orang keduanya. Hei E.T. yang mendapat pujian demikian, wajahnya menjadi merah. Tanyanya dengan keras-keras. Apa Nonapan juga seorang ahli yang dapat melihat wajah orang? Jikalau tidak, bagaimana begitu melihat sudah tahu kalau Hei E.T. yang seorang gagah berani dan memiliki bakat sangat baik. Pan Pek Giok kembali melancarkan lirikannya yang tajam, kemudian berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh. Dengan wajahmu yang kau miliki seperti ini, siapapun yang melihatnya sudah dapat menduga bahwa kau memiliki bakat sangat baik. Sesungguhnya kau merupakan orang yang jarang ada dalam dunia persilatan. Sementara mengenai pujianku bahwa kau adalah orang yang gagah berani, itu disebabakan karenakah setelah mendengar nama julukanku Pek Tok Biye Jinlo masih bisa berlaku tenang-tenang saja, bahkan masih bisa berbicara sambil tersenyum-senyum. Hei E.T. yang sesungguhnya tidak tahu betapa lihainya perempuan genik itu, mendengar ucapan itu ia berkata sambil tersenyum. Kau yang demikian cantik, sesungguhnya adalah orang perempuan yang susah mendapat bandingan. Apa yang perlu ditakuti? Sementara mengenai nama gelarmu Pek Tok Biye Jinlo, dalam nama Pek Tok ini meskipun tidak enak didengar, tapi agaknya juga tidak perlu membaut orang takut. Pan Pek Giok kembali perdengarkan suara tertawanya yang merdu, setelah itu berkata, Ini disebabkan karena kau masih asing terhadap kami orang-orang dari luar daerah Tiong Goan ini. Kau harus tahu bahwa jago-jago di sekitar dan dekat-dekat daerahku, begitu mendengar nama julukanku Pek Tok Biye Jinlo, tiada satu yang tidak ketakutan setengah mati. Mereka selalu mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya sangat lucu ialah, lebih baik bertemu dengan siluman ular berbisa yang cantik, jangan sampai bertemu dengan Biye Jinlo. Oh, siluman ular cantik itu adalah siluman yang jarang ada di dalam dunia. Siluman itu sangat berbisa dan kau ternyata masih ditakuti demikian, bahkan lebih daripada siluman ular cantik itu. Bagian mana dari badanmu sebetulnya yang ditakuti oleh mereka itu? Pan Pek Giok menggigit bibir, matanya menatap Hei E. Tian Xiang, kemudian berkata sambil tersenyum manis. Kelihayanku, sesungguhnya aku tidak tega untuk kugunakan terhadap kau. Tapi bila ada kesempatan, mungkin aku bisa suruh kau mencobanya sendiri. Hei E. Tian Xiang tidak tahu bahwa wanita cantik Pan Pek Giok di hadapannya itu selain memiliki kepandai yang ilmu silat tinggi sekali, tetapi juga merupakan wanita genit yang pandai memikat kaum lelaki. Barang siapa yang pernah mengadakan perhubungan raja dengannya, tidak akan terlepas lagi, sehingga kadang-kadang ada yang sampai mati kehabisan tenaga. Nona Pan, mereka takut kau lihai. Tetapi aku tidak. Perlu apa harus mencari kesempatan baik. Sekarang juga boleh kalau kau ingin aku merasakan kelihayanmu itu demikian ia berkata dengan sifat menantang. Pan Pek Giok melirik kepada Liong Tai yang sejenak, kedua pipinya menjadi merah, katanya sambil menggelengkan kepala dan tertawa. Kau ingin mencoba kelihaianku? Tapi harus dilakukan di tempat yang sangat rahasia, tidak boleh ada orang luar ada di sini. Sekarang di hadapan Liong Jekoku, mana bul kita berbuat begitu? Apalagi hari ini juga tidak kebetulan waktunya. Tanda petik. Hingga saat itu, He E Tiansyang baru mengerti apa yang dimaui ul perempuan genik itu hingga wajahnya menjadi merah ya tahu salah ucapan perempuan tadi selagi tidak membuka mulut lagi. Liong Tai yang mendengarkan ucapan perempuan itu menunjukkan sikapnya tidak senang, lalu berkata kepada Pan Pek Giok. Nona Pan, perlu apa banyak bicara dengan orang semacam dia ini? Lihat ong suami istri saat terang tanah nanti, akan pulang kembali petbo. Waktunya sudah tidak banyak. Jikalau kau tidak mau turun tangan, biarlah aku yang turun tangan lebih dulu. Kirainya tiga persaudaraan Liong itu, semuanya ada orang-orang yang gemar paras cantik. Terhadap perempuan cantik seperti Pan Pek Giok itu, mereka sudah lama ingin mendapatkan dirinya. Sedang Pan Pek Giok yang cantik dan genit itu, tandingannya sangat tinggi. Ia tahu barang baik. Ia pun orangnya genit dan cabul, juga tidak pandang matah terhadap tiga saudara yang dianggap barang rongsokan itu. Apa mau kini untuk pertama kali bertemu muka dengan Hei E. Tian Xiang, ternyata sudah tertarik ul ketampanan pemuda gagah itu. Oleh karenanya hingga Liong Chai Yan merasa cemburu dan perasaan sakit hatinya semakin berkobar. Pan Pek Giok adalah seorang perempuan yang sangat cerdik. Begitu mendengar ucapan Liong Chai Yan, segera mengerti maksudnya. Biji matanya yang hitam jeli tampak berputaran, kemudian berkata sambil tersenyum. Liong Jeko, aku tadi sudah kata padamu bahwa kedatanganmu ini hanya untuk menyaksikan bagaimana gagahnya sahabat Hei E ini. Apalagi hari ini aku ada sedikit kurang enak badan, agak malas untuk bertindak. Kalau kau ingin menuntut balas dendam, silahkan kau turun tanganlah sendiri. Liong Chai Yan mengetahui bahwa Pan Pek Giok tidak mau membantu dirinya, ia menduga pasti bahwa perempuan itu sudah jatuh hati pada Hei E Tian Siang. Maka perasaan benci dan cemburunya semakin berkobar, lalu berkata sambil tertawa dingin. Tidak disangkan Pek Tok Bi Ye Jin Lo yang biasanya suka membunuh orang tanpa berkedip, hari ini juga bisa timbul perasaan welas asih. Tanda petik. Belum habis ucapannya, sepasang mata Pan Pek Giok memancarkan sinar tajam, menatap wajah Liong Chai Yan. Liong Chai Yan tahu benar bahwa Pan Pek Giok ini telah disayang oleh Pat Boya Oeng dan istrinya. Adatnya sombong sekali. Kalau ia sudah marah tidak mengenal orang lagi. Lagi pula kepandaya ilmu silatnya juga bukan tandingannya sendiri, maka ketika dipandang demikian, hatinya merasa gentar. Buru-buru merubah sikapnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau nona terganggu kesehatannya, harap berdiri di samping. Sedia untuk memberi bantuan muka kepadaku. Biar bagaimana aku duga bocah itu tidak akan lolos dari senjata tongkat kucit San Lui Hun Chiang. Sehabis berkata demikian, dari pinggangnya mengeluarkan sepotong tongkat pendek hitam. Setelah ditarik oleh tangan Liong Chai Yan, tongkat pendek itu berubah menjadi sebatang tongkat besi yang panjangnya hampir lima kaki. Hei-e Tian Chiang diam-diam merasa heran. Sebab tongkat besi itu, kecuali dapat dibikin panjang, tidak ada apa-apanya yang aneh. Mengapa Liong Chai Yan berani sesumbar yang katanya dapat digunakan untuk membalas dendam sakit hatinya dahulu? Selama masih terbenam dalam keheran-herana, Panpek Giok sudah menatap wajah Hei-e Tian Chiang lebih dahulu, kemudian berkata kepada Liong Chai Yan sambil tertawa terkekeh-kekeh. Liong Jieko, katamu tadi benar dengan senjata tongkat mucit San Lui Hun Chiang yang ada menyimpan tujuh jenis senjata rahasia sangat lihai itu, yang mana saja sudah cukup untuk membuat repot lawanmu karena senjata itu bukan saja lihai, juga sangat berbisa. Apalagi kau juga sudah meminjam setangkai bunga mas pencabut nyawa dari Seng Boyang. Akan kau gunakan sebagai senjatamu yang terakhir. Aku duga pasti kemenangan itu akan berada di pihakmu. Maka itu, perlu apa masih memerlukan bantuanku? Liong Chai Yan yang mendengar ucapan Panpek Giok itu dengan secara terang-terangan telah membuka rahasia senjata tongkatnya dan urusan mengenai perbuatannya yang meminjam kepada Kim Hoa Seng Bo tentang setangkai bunga mas pencabut nyawa, ini berarti sudah membocorkan semua rahasianya keabdah Hei Etian Siang. Maka saat itu ia sangat marah sekali sehingga tubuhnya gemetaran, sepasang matanya memancarkan sinar buas, katanya dengan suara marah. Nona Pan, buka aku Liong Chai Yan omong sombong. Sekalipun Hei Etian Siang dapat mengetahui rahasia senjataku ini dari keteranganmu tadi, dia juga tidak bisa lolos dari senjataku. Tentang bunga mas pencabut nyawa yang dipinjamkan oleh Seng Bo itu, mungkin aku tidak akan menggunakan sama sekali. Panpek Giok mengeluarkan suara terkejut, sepasang alisnya berdiri. Wajahnya menatap wajah Liong Chai Yan dengan sikap terheran-heran. Ia berkata lambat-lambat. Liong Jeko, tak ku sangka ucapanku yang tidak ku sengaja tadi menimbulkan pikiranmu yang menganggap aku sudah berkhianat. Liong Chai Yan yang tahu benar adatnya perempuan cantik dan genit itu, takut saat itu akan berbalik muka terhadapnya. Terpaksa buru-buru merubah sikapnya lagi, katanya sambil tertawa. Nona Pan jangan salah paham, bagaimana Liong Chai Yan berani menaruh curiga terhadapmu. Aku hanya, tanda petik, tidak menunggu habis ucapan Liong Chai Yan, Panpek Giok sudah berubah sikapnya demikian dingin. Katanya dengan nada suara dingin pula. Aku tidak peduli kau merasa curiga terhadapku atau tidak. Sebentar apabila aku ketemu dengan Liatong dan Sengbo, aku akan membeber urusanmu ini lagi. Liong Chai Yan melihat sikap perempuan itu tiba-tiba sudah marah terhadapnya, maka ia terpaksa berkata lagi sambil tertawa kecil. Nona Pan. Tanda petik. Tetapi ucapannya itu segera dipotong oleh Panpek Giok, katanya sambil memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang sangat tidak enak di telinga Liong Chai Yan. Tadi kau telah junjung tinggi senjata muci tset Lui Hun Chiang dan menghina senjata rahasia Sengbo yang berupa bunga emas pencabut nyawa. Ini saja kau sudah bersikap tidak menghormat terhadap Sengbo. Sekarang aku akan mewakili Sengbo untuk minta kembali senjatamu yang kau anggap tidak perlu digunakan itu. Senjata rahasia bunga emas pencabut nyawa itu adalah senjata yang mengangkat nama Kim Hoa Sengbo sehingga menggetarkan seluruh daerah Limbong dan menakutkan orang-orang daerah itu. Betapa besar pengaruhnya dan betapa hebat senjata itu, sesungguhnya dapat dibayangkan sendiri. Dan Liong Chai Yan yang dengan susah payah baru dapat meminjam setangkai saja, kini ketika mendengar ucapan Pan Pek Giok yang hendak menarik kembali, sudah tentu merasa berat untuk melepaskannya. Tanyanya, Nona Pan, dengan hak apa kau dapat mewakili Sengbo untuk minta kembali benda itu? Hei-e Tian Xiang yang menyaksikan keadaan lawannya sebelum bertempur dengannya, sudah timbul perselisihan lebih dahulu dengan orangnya sendiri. Maka diam-diam ia merasa lucu dan menyaksikan kedua orang itu dengan menyender di sebuah pohon cemara sambil tersenyum. Sementara itu Pan Pek Giok yang menampak Liong Chai Yan menegur demikian, di wajahnya sebelumnya sudah menunjukkan sikap berseri-seri, lalu berkata, Pertanyaan Liong Jeko ini memang benar. Aku bernama Pek Tok Biye Chilo. Karena berkedudukan sebagai budak, bagaimana dapat mewakili Kim Hoa Sengbo memimpin anak buah demikian banyak dan untuk minta kembali senjata rahasianya? Sambil berkata demikian, ia memasukkan tanganai ke dalam sakunya dengan wajah berseri-seri. Entah apa yang akan diambilnya. Tetapi bagi Liong Chai Yan yang mengetahui benar adat perempuan cantik itu, telah mendapat tahu gelagat tidak baik hingga diam-diam bergidik dan merunduk. Dalam hati sungguh merasa gelisah. Pikirannya kalau Pan Pek Giok ini benar-benar akan berbalik sikap terhadapnya, bagaimana harus dihadapinya? Dari dalam sakunya Pan Pek Giok mengeluarkan sebuah plat emas kecil mungil yang di mukanya diukir dengan lukisan sepasang naga. Lebih dulu ia mengerling kepada Hei Ae Tian Xiang, kemudian menatap wajah Long Chai Yan dan setelah itu bertanya sambil tertawa berseri-seri. Liong Jeko, kenalkah kau plat emas kecil di tanganku ini? Tanda tanya. Liong Chai Yan terkejut. Buru-buru menjawab sambil memberi hormat. Ini adalah benda kepercayaan tertinggi dari Hian Wan Liatong dan Kim Hoa Seng Bu. Tanda petik. Liong Jeko, meskipun aku adalah seorang budak yang tidak berarti dari Hian Wan Liatong dan Kim Hoa Seng Bu, tetapi karena dalam tanganku ada sebuah tanda kepercayaan Liatong ini, agaknya jauh lebih tinggi beberapa tingkat darimu. Tanda seru. Liong Chai Yan benar-benar telah mati kutunya. Ia menundukan kepala dengan sikap ketakutan. Setelah lama ia berdiri tegak dalam keadaan demikian, kemudian baru berani berkata sambil memberi hormat. Nama Pet Bawet telah menggemparkan dunia. Semua orang tunduk kepada sepasang naga. Barang siapa yang melihat tanda kepercayaan ini seperti juga berhadapan dengan Liatong dan Seng Bu. Sudah tentu Liong Chai Yan akan menurut segala perintah Nona Pan. Kini Pan Giok pengkembali menunjukkan sikapnya yang keren, ia berkata dengan nada suara dingin. Kau bersikap terlalu sombong. Tidak menghormati Seng Bu. Serahkan dahulu kepada kubunga emas pencabut nyawa itu. Liong Chai Yan yang mendengar ucapan itu, sepasang alisnya yang tebal dikerutkan. Tetapi ia tidak berani membantah meskipun hatinya merasa berat. Tetapi ia mengeluarkan juga barang yang diminta, yang merupakan sebuah bunga-bungaan terbuat dari emas yang bentuknya aneh, sebesar kira-kira mulut Mar Giok, lalu diberikan kepada Pan Pek Giok dengan sikap sangat menghormat sekali. Pan Pek Giok setelah menyambuti benda aneh itu, lalu dimasukkan ke dalam sakunya sendiri. Kembali berkata kepada Liong Chai Yan. Karena Hei E. Tian Siang sudah berjanji dengan tiga orang katai dari negara timur dan sepasang manusia beracun akan mengadakan pertandingan di Gunung Liok Tiausan pada nanti tanggal 1 bulan 4, maka segala dendam dan permuswahna boleh tunggu sampai waktu itu untuk dibereskan. Sekarang tidak boleh mencari onar. Liong Chai Yan lekas kembali ke puncak Tai Pek Hang untuk mengiring Liatong dan Seng Bo pulang ke Petbo. Liong Chai Yan terpaksa menggertak gigi, mengawasi perempuan genik itu dengan hati geram sedangkan matanya beberapa kali melirik akan ada Hei E. Tian Siang yang berdiri menyender pada pohon, lalu menyimpan kembali senjata kecilnya yang berbisa itu dan setelah itu memberi hormat pula kepada Pan Pek Giok dan lari menuju ke barat utara dengan menjengkol. Pan Pek Giok setelah mengawasi Liong Chai Yan hingga tidak tertampak lagi, kakinya menghampiri Hei E. Tian Siang dengan sikap ramah dan tersenyum. Adik kecil, bantuan yang kuberikan terhadap kau ini, besar sekali artinya. Apa kau kira aku takut kepada Liong Chai Yan? Atau senjatanya tongkat Chai Yan itu balas bertanya Hei E. Tian Siang sambil tertawa. Pan Pek Giok mengerling beberapa kali kepada Hei E. Tian Siang, kemudian berkata sambil tersenyum. Adik kecil, dari sikap dan kelakuanmu ini aku dapat lihat bahwa kau memang benar-benar memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari mereka. Sudah tentu kau sanggup melawan Liong Chai Yan atau kau juga tidak takut senjata chipset Louis Hun Chiang yang sangat tinggi itu. Akan tetapi kau tidak boleh tidak harus takut senjata rahasia bunga emas pencabut nyawa yang sudah kuambil kembali itu. Tanda petik. Bunga emas yang kecil itu di mana letak keistimewaannya? Tanda tanya bertanya Hei E. Tian Siang. Aku tidak berani membocorkan rahasia atau keistimewaannya bunga emas pencabut nyawa ini, tetapi kau jelas adalah seorang yang sangat pintar. Dari mana julukan Kim Hoa Seng Bo yang sangat kesohor itu? Seng Bo itu bukanlah, melainkan nama senjata ini sebagai. Dengan senjata ini pernah menem manusia beracun dan tiga orang, negara timur itu serta empat Tian Jin. Barat. Dari ini S.J.A. kau boleh men, tentunya kau dapat mengetahui sampai di mana hebatnya senjata ini dan nama julukan pencabut nyawa bukanlah hanya untuk menggertak sambal saja. Hei E. Tian Siang yang mendengar ucapan itu, juga merasa bahwa bunga-bunga emas yang kecil, yang tampaknya tidak ada apa-apanya yang aneh itu, pasti merupakan senjata rahasia yang hebat sekali. Pan Pek Giok berkata pula sambil tertawa. Adik kecil, kalau kau sudah tahu sampai di mana hebatnya bunga emas pencabut nyawa ini, kau tentunya lebih mengerti tindakanku untuk berusaha mengambil kembali dari tangan Leong Chai Yan itu. Bukankah suatu tanda perhatianku terhadap dirimu? Apakah bantuanku ini tidak besar artinya? Sampai di sini, meskipun Hei E. Tian Siang sudah tahu bahwa perempuan genik itu lihai sekali, tetapi oleh karena sikap dan kelakuan yang ditunjukkan terhadap dirinya ramah tamah dan mengandung persahabatan, maka ia pikir untuk menghadapi orang kuat seperti Hian Wan Liat dan Kim Hoa Sengbo serta lain-lainnya, apabila dapat mengikat salah seorang di antaranya sebagai sahabat, di lain waktu mungkin ada gunanya. Maka ia setelah mendengar bahwa perempuan itu menyebut dirinya adik kecil, ia juga robah sebutannya terhadap perempuan itu. Katanya sambil tersenyum. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan Ncipek. Tetapi ini hari sudah hampir terang. Kau tentunya akan mengikuti Hian Wan Liatong dan Kim Hoa Sengbo pulang ke PT Bo. Agaknya tidak seharusnya menghambat waktumu di tempat ini. Apabila di dunia Kang Ong kita masih ada jodoh, di lain waktu kita akan bertemu lagi. Sepatah sebutan Ncipek itu benar-benar besar sekali pengaruhnya hingga Panpek Giyok yang mendapat sebutan mesra dan lemah lembut itu, hatinya merasa senang sekali dan matanya beberapa kali melirik kepada Hei Aetian Siang, agaknya berat untuk meninggalkannya. Tetapi setelah mendongakan kepala dan mengetahui hari benar-benar sudah hampir terang, dengan terpaksa berkata sambil menghela nafas panjang. Yah, hari sudah hampir terang. Aku benar-benar terpaksa pergi. Malam ini karena kesabtu badanku agak kurang enak, dan kedua juga harus melayani Hoa Aetong suami istri untuk kembali ke Pet Bo. Terpaksa sampai di sini saja kita harus berpisahan. Adik kecil harap jaga dirimu baik-baik. Perhubungan kita yang belum habis ini, kita tangguhkan sampai nanti tanggal 1 bulan 4 di Tebing Huimo di Gunung Lyok Tiausan supaya kita dapat berbicara lebih puas. Tanda seru. Sehabis mengucap demikian lalu melambaikan tangan kepada Hei Aetian Siang. Tidak tahu bagaimana ia bergerak hanya menampak berkelebatnya pakaiannya yang berwarna-warni sudah melesat setinggi 4 tombak, di tengah udara kedua kakinya bergerak pula dengan beberapa kali gerakan sudah berada di atas tebing dan kemudian menghilang. Ilmu meringankan tubuh Panpek Giyok yang diunjukkan di depan Hei Aetian Siang benar-benar sangat mengagumkan hati pemuda gagah itu. Ia diam-diam juga terkejut karena anak. Buah pet Baoya Oong dan Kim Hoa Sengbo benar-benar terdapat banyak yang berkepandayan sangat tinggi. Selagi masih terbenam dalam pikirannya, Hei Aetian Siang tiba-tiba merasa ada hembusan angin yang menyambar dari belakangnya. Hei Aetian Siang yang kini sudah memiliki kepandayan tinggi sekali, begitu hembusan angin itu masuk ke dalam telinganya sudah mengetahui bahwa itu adalah hembusan angin yang timbul dari serangan tangan yang dinamakan ilmu memutar bumi. Maka buru-buru ia menyingkir beberapa kaki dan matanya menyapu ke arah belakang. Ia ingin tahu siapa orangnya yang membokong dirinya. Di belakang dirinya ada sebuah rimba lebat. Namun keadaannya sepi. Tidak terdengar ada suara orang. Tetapi sambaran angin yang timbul dari serangan tangan tadi, jelas hebat sekali. Hingga ketika ia mengelak, batu besar yang tadi berada di hadapannya telah terpukul hancur berkeping-keping. Bukan kepalang terkejutnya Hei Aetian Siang ini. Sebab ia dapat mengenali asa usul serangan dengan tangan kosong itu, yang lain daripada ilmu serangan tangan kosong perpoisin kean dari Partai Butong. Ia dikejutkan bukan cuma lantaran ilmu pek pusin kean itu saja. Sebab kecuali ketua Butong Pei Hang Hoat Chin Jin, sekalipun Hang Titik. Tot yang atau Yitim Chu, juga tidak memiliki kekuatan tenaga demikian hebat. Oleh karena mengingat ia sendiri tidak ada permusuhan dengan orang-orang Butong Pei, bagaiman bisa diserang secara mendadak ini? Maka dalam keadaan terheran-heran itu, ia lalu bergerak. Menyerbu ke dalam rimba yang gelap gulita itu. Belum lagi memasuki rimba, kembali mendapat serangan hebat dari tengah udara. Tetapi kali ini bukanlah serangan dengan tinju seperti tadi, melainkan dengan kekuatan tenaga jari tangan. Oleh karena belum tahu benar keadaan orang yang menyerang, maka ia tidak mau menyambut dengan kekerasan. Dengan satu gerakan yang sangat indah, dengan mudah ia dapat mengelakkan serangan itu. Ketika ia mengelak, kembali sebuah pohon besar sekali telah bergoyang-goyang sehingga daunnya pada rontok. Di pohon itu lalu tampak sebuah lubang berukuran jari tangan yang sangat dalam. Dari sini dapat dibayangkan betapa hebat serangan dengan jari tangan itu. Menurut apa yang disaksikannya dan dari bukti tanda lubang jari tangan itu, kali ini orang yang menyerang secara membokong itu ternyata sudah menggunakan ilmu deciyesian, yakni sejenis ilmu terampuh dari golongan siau limpe yang tidak pernah diturunkan. Tetapi dari hebatnya serangan itu, dapat diduga bahwa orang yang melancarkan serangan itu bukanlah orang biasa dari partai siau limpe. Kejadian yang mengherankan ini ialah terjadi dengan beruntun. Maka Hei Etiansyang mau tak mau terpaksa harus undurkan diri. Ia berdiri menyender ke tebing. Matanya ditujukan ke dalam rimbas raya berkata, Aku di sini Hei Etiansyang. Suhuku adalah pebin sin pohang poh cui. Tidak tahu ciam pua dari butong ataukah siau lim yang berada di dalam rimba. Mengapa tidak mau keluar untuk bertemu muka? Mesku pun sudah mengucapkan perkataan itu, tetapi dalam rimba itu masih sepi sunyi. Tidak terdengar suara jawaban apa-apa. Hei Etiansyang menunggu lagi sekian lama. Selagi hendak bertanya lagi, dari dalam rimba tiba-tiba meluncur lagi hembusan angin yang dilancarkan oleh serangan tangan kosong. Hei Etiansyang terpaksa menggelak. Batu di atas tebing gunung di mana tadi ia menyender, segera nampak sebuah tanda telapakan tangan yang sangat jelas. Hal ini terlalu aneh, terlalu mengherankan dan benar-benar tidak habis pikir. Sebab serangan yang sangat dibanggakan oleh partai Lobupei. Bahkan kekuatan tenaga yang diunjukkan dari bukti pada telapakan tangan itu ternyata dilancarkan oleh seorang yang kekuatan tenaganya tidak dibawah ketua Lobupei, Peng Sim Sim Nie sendiri. Tiga tokoh kuat dari partai-partai Butong, Xia Olim dan Lobu masing-masing dengan ilmunya yang tidak diturunkan kepada orang luar telah menyerang Hei Etiansyang. Ini benar suatu kejadian yang sangat mengherankan. Tetapi dari tanda telapakan tangan di batu itu, Hei Etiansyang dari terkejutnya, segera dapat mengenali bahwa telapakan itu telapakan tangan seorang perempuan. Maka ia lalu sadar dan dengan wajah berseri-seri lalu memutar tubuh dan memanggil-manggil. Enci Tiong San, Sejak kita berpisah kau ternyata sudah dapat melatih ilmu-ilmu dari tiga partai besar itu dengan sangat sempurna. Tetapi entah bagaimana dengan ilmu pedang Go B.Y.P. dan ilmu Kiyu Choan Tianhan Sinkeng dari Suat Sanpei. Bagaimana pula dengan ilmu simpanan empek Tiong San yang dinamakan Tai Pian Hian Sinkang itu? Tanda tanya. Barangkali juga sudah kau latih dengan baik. Di dalam rimba setelah sunyi sejenak, Benar saja tampak muncul seorang gadis cantik bagaikan bida dari ia yang bukan. Lain daripada Tiong San Hui Heng Yang Sinkang malam dipikiri oleh Hei E.Tian Sinkang. Tangan kanan gadis itu menggendong si sopek sedang di kirinya diikuti oleh Tai Wang, tetapi tidak tampak kuda Cheng Hang Kie. Mengetahui bahwa dugaannya tidak salah, Hei E.Tian Sinkang girang sekali. Lompat melesat menghampiri Tiong San Hui Heng seraya memanggil-manggil. Enci. Tanda petik. Tetapi baru saja ucapan itu keluar dari mulutnya, ia lalu merandek dan memandang Tiong San Hui Heng dengan perasaan heran. Sebab saat itu Tiong San Hui Heng tidak seperti biasanya yang ramai dengan senyuman. Kini ternyata menunjukkan sikap dingin dan seperti orang tidak senang. Hei E.Tian Sinkang tidak mengerti apa sebab Tiong San Hui Heng bersikap demikian. Baru saja hendak menegurnya, Tiong San Hui Heng sudah memandangnya dengan sinar matu dingin, kemudian berkata, Enci, Enci. Sungguh enak benar panggilan Encimu itu. Kau sudah mempunyai dua adik dan satu Enci. Apakah masih belum cukup? Hei E.Tian Sinkang baru tahu bahwa Tiong San Hui Heng ternyata sudah lama sembunyikan diri di dalam rimba. Oleh karenanya, maka kelakukannya terhadapan Pek Giok tadi dan panggilan Enci Pek sudah diketahui olehnya. Oh, Enci jangan salahkan aku. Kelakuanku tadi disebabkan karena dengan mendada aku mendapat satu pikiran hendak mengikat seorang sesat di antara orang-orangnya Pat Baoya Oeng dan Kim Hoa Sengbo yang dapat. Kugunakan sebagai kaki tangan barulah aku purapuara berlaku baik terhadapan Pek Giok. Tanda petik. Sikap Tiong San Hui Heng tadi sebenarnya ialah sengaja menggoda Hei E.Tian Sinkang. Maka setelah mendengar ucapan itu, ia juga tertawa dan kemudian berkata, Kita berpisah baru sebelas bulan saja. Kau ternyata sudah berubah menjadi seorang licin hingga bisa melekat seorang kaki tangan di bawah Pat Baoya Oeng suami istri. Hal ini benar-benar di luar dugaanku. Menampak sikap dingin Tiong San Hui Heng sudah lenyap, rasa takut Hei E.Tian Sinkang juga hilang. Tanyanya sambil tersenyum. Apakah selama sebelas bulan ini, En Chi mendapat banyak kemajuan? Di mana sebetulnya En Chi telah mempelajari ilmu-ilmu itu? Dan apakah empek Tiong San ada baik? Adik Siang barangkali tidak dapat menduga. Aku bersama ayah selama ini berdiam di simpeng di gunung Siong San. Bersama-sama SUY Hong Kong Lo Chiampuwe mempelajari ilmu-ilmu silat, menjawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa. SUY Lo Chiampuwe telah mendapat sahabat berilmu tinggi seperti Impek, tentunya juga mendapat faedah tidak sedikit. Ya, memang mendapat petunjuk pelajaran ilmu silat tidak sedikit dari ayah. Tetapi ayah juga mendapat bantuannya, membuat tidak sedikit obat-obat mujijat, hingga satu sama lain mendapatkan faedahnya. Barangkali satu-dua tahun lagi, ayah juga sudah menjadi seorang sempurna benar-benar. Hei E. Tian Siang yang tidak melihat Ceng Hang Kie, lalu bertanya kepadanya dengan terheran-heran. En Chi, di mana kuda Ceng Hang Kiemu? En Chi Hwe A. J. Suat hendak pergi pesiar untuk mencari E. Pun Sin Ceng. Maka kuda Ceng Hang Kie ku pinjamkan kepadanya. Bagaimana En Chi tahu aku ada di sini? Sebelum aku tiba di puncak Tai Pek Hang, aku telah dengar orang kata bahwa kau sudah pergi dari sana bahkan pernah sesumbar hendak menantikan musuhmu di sebelah timur laut seratus pal dari Tai Pek Hang. Maka aku segera menyusul kemari. Kedatangan En Chi sungguh kebetulan. Jikalau tidak aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan soal janjiku dengan lima manusia dari luar daerah itu nanti pada tanggal 1 bulan 4 di Tebing Hwimo di Gunung Lyok Tiausan. Adi Siang, surat tantangan yang ditulis oleh Ma Ogi Yok Ceng itu, bukankah sudah disebutkan akan mengadakan pertandingan dengan Pat Baoya Oong dan lain-lainnya pada nanti malaman Tiong Chiu tahun depan? Bagaimana ada perjanjian pula pada tanggal 1 bulan 4 di Gunung Lyok Tiausan ini? Dalam pertemuan kali ini, semata metu karena lantaran persoalan yang menyangkut diri Sia Opek, berkata Hei E. Tia Siang sambil menunjuk Sia Opek. Sia Opek yang sejak tadi berdiri di samping tidak bersuara, kini mendadak bertanya. Mengapa lantaran aku? Hei E. Tia Siang yang mendengar pertanyaan itu menjadi terkejut. Tetapi segera teringat bahwa dalam pertemuan besar Partai Cheng Tianpei saat itu, Sia Opek lantaran mendapat celaka dan akhirnya menguntungkan baginya sebab tulang. Yang malang di tubuhnya telah disinkirkan oleh SUY Hong Kong, sehingga sejak waktu itu, ia bisa mengeluarkan dan meniru perkataan orang, maka ia bertanya kepada Tiong San Hui Heng. Enci, Sia Opek yang mengikuti kau dan Mpek yang melatih ilmu, barangkali kecuali di dalam ilmu silatnya sudah mendapat kemajuan banyak, sedang perkataan orang biasa barangkali sudah paham benar. Ucapan yakni tidak terlalu ruwep, ia bisa mengucapkan semua berkat Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala. Berkata sampai di situ, ia berdiam sebentar. Ia bertanya kepada Hei Tiong Siang. Adik Siang, tadi kau berkata telah mengadakan perjanjian karena urusan Sia Opek. Apakah hal ini ada hubungannya dengan rompi sisik naga pelindung jalan darah itu? Pat Baoya Oong Hian Wan lihat meskipun pemimpin golongan orang jahat, tetapi merupakan seorang ksatria. Setelah ku ceritakan padanya bahwa barang antaran yang berupa rompi sisik naga pelindung jalan darah, darah itu adalah milik Sia Opek yang dicuri oleh Hekni Kamlo dan seorang dari tiga orang katai dari negara timur secara tidak tahu malu, ia sebetulnya hendak mengembalikan padaku dengan segera. Tetapi setelah dicegah oleh seorang lain dari tiga orang katai dari negara timur itu yang bernama Tipun Engkye, ia tetap menghendaki mengembalikan barang itu. Tetapi supaya Enci bersama Sia Opek sendiri yang datang mengambil. Maka itulah aku baru menjanjikan mereka pada nanti tanggal 1 bulan 4 untuk mengadakan pertemuan di Tebing Hoimo di Gunung Liok Tiausan. Tahukah kau di pihak sana ada berapa orang yang akan datang? Pat Baoya Oong dan Kim Hoa Sengbo serta Pak Kut Iesu dan Pak Kut Sian Cun bersama, apakah juga akan datang? Tokoh-tokoh utama dari pihak lawan barangkali hanya sepasang manusia beracun dan tiga orang katai dari negara timur yang akan datang. Pat Baoya Oong dan Kim Hoa Sengbo sudah menerangkan tidak akan datang. Pak Kut Iesu dan Pak Kut Sian Cun dari Ceng Tian Pei mungkin juga akan turut campur tangan. Tanda petik. Adik Seng, bagaimana kau telah melupakan seorang yang sangat lihai? Siapakah orang yang Enci maksudkan dengan orang yang sangat lihai itu bertanya Hei E.T. Hian Seng keheranan. Tiong San Hui Heng menatap wajah Hei E.T. Hian Seng sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum. Dia ada Enci Pei Mu yang baru kau kenal beberapa waktu yang lalu. Orang-orang kuat di daerah Lombong, hampir semuanya takut padanya lebih daripada ular berbisa. Hei E.T. Hian Seng yang digoda demikian wajahnya menjadi merah. Ia berkata sambil menganggukan kepala. Aku benar-benar lupa padanya. Pan Pek Giyok pasti akan datang sebab Pet Baoya Oong pernah berkata hendak mengirim beberapa binatang peliharaannya yang aneh-aneh. Biar mereka belajar kenal dengan Tai Wong dan Xia Opek. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu lalu berkata kepada Tai Wong. Kau sudah lama menganggur. Sekarang akan mendapat kesempatan untuk berkelahi. Kau tentu merasa girang, bukan? Tanda tanya. Tai Wong membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara cekikikan. Namun masih berdiri di samping Tiong San Hui Heng dengan sikapnya yang sangat menghormat sekali. Hei E.T. Hian Seng tahu benar bahwa binatang Tai Wong itu berbeda dengan monyet putih Xia Opek, sifatnya buas sekali. Melihat binatang itu ternyata sangat jinak, maka lalu bertanya terheran-heran. Enci benar-benar pandai sekali menjinakan binatang buas. Berdiam di gunung Siong San belum setahun, Tai Wong yang demikian buas dan ganas bisa berubah sifatnya. Adik Siang. Janganlah kau puji aku terlalu tinggi. Betul aku bisa menjinakan binatang buas, tetapi masih belum memiliki kepandayan sampai demikian tinggi yang dapat merubah sifat Tai Wong yang ganas menjadi jinak dalam waktu yang sangat singkat sekali. Menjawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa geli. Hei Tian Siang makin heran, katanya. Kalau begitu, apakah Tai Wong sudah menemukan kejadian gaib? Tiong San Ye Ui Heng memandang Tai Wong sejenak, katanya sambil tertawa. Penemuan gaib sih tidak, hanya ia pernah melakukan satu kali pencurian kecil. Tai Wong yang mendengar ucapan itu, segera menundukkan kepala. Agaknya ia merasa sangat malu sekali. Hei Tian Siang jadi makin heran, lalu bertanya lagi sebabmu sebabnya. Tiong San Hui Heng lalu bertanya sambil tertawa. Su Ye Hong Hong Lo Chiampu telah membuat ramuan obat untuk keperluan ayah, obat itu dimasak dalam satu kuali besar. Apa mau telah dicuri oleh Tai Wong dan dimakan hampir separuh isinya. Karena pengaruh obat itu terlalu kuat, Tai Wong tentu saja tidak tahan. Hampir saja waktu itu pembuluh darahnya pecah semua dan keadaannya sangat berbahaya. Kalau begitu bagaimana Tai Wong kemudian bisa selamat, tidak terjadi apa-apa. Untuk Xia Opek mengetahui keadaan Tai Wong waktu itu yang buru-buru melaporkan kepada ayah dan Su Ye Hong Hong Lo Chiampu. Su Ye Hong Hong dengan susah payah mencoba menyembuhkannya. Siapa tahu setelah sembuh, bukan saja kekuatan tenaga Tai Wong bertambah hebat, sifatnya yang buas juga banyak berkurang. Hei Tian Siang memang sudah tahu bahwa Tai Wong mempunyai kekuatan tenaga luar biasa. Mendengar keterangan itu, menjadi girang. Katanya sambil tertawa. Tai Wong sebetulnya memang sudah lihai. Kalau sudah mendapat tambahan kekuatan tenaga, pasti dapat mengalahkan binatang-binatang peliharaan Pat Baoya Oong untuk membantu Xia Opek mengambil kembali rompi sisik naga pelindung jalan darah. Dalam pertandingan di Tebing Huimo nanti, di pihak lawan ada tiga orang katai dari negara timur, sepasang manusia beracun, panpek, giyok dan binatang-binatang peliharaan Pat Baoya Oong yang akan ambil bagian. Apakah kita di sini perlu mengajak beberapa pembantu ataukah hanya kita berdua saja yang harus menghadapi, dengan hanya mengajak Tai Wong dan Xia Opek? Hei Tian Siang berpikir dahulu, kemudian berkata, Jika laut ditilik dari jumlah orangnya, sudah tentu pihak lawan lebih banyak dari pihak kita sini, tetapi waktunya sudah sangat mendesak. Pembantu yang tepat barangkali tidak mudah dicari. Tanda petik. Adi Siang tidak perlu khawatir. Mari kita berjalan menuju ke barat laut, pesiar sekedarnya saja. Kalau bisa menemukan pembantu yang tepat, kita boleh ajak beberapa orang. Jikalau tidak, sekalipun kita berdua dan dua peliharaan kita ini pergi ke Tebing Huimo, rasanya juga tidak menjadi halangan. Ucapan Enci ini benar. Di waktu belakangan ini aku juga mendapat kemajuan yang tidak sedikit. Apalagi Enci sendiri sudah mendapat kemajuan demikian pesat ditambah Xia Opek dan Tai Wong, juga belum tentu tidak sanggup menghadapi kawanan penjahat dari luar negeri itu. Dari dalam sakunya, Tiong San Hui Heng mengeluarkan kitab pelajaran ilmu silat Kiyu Choan Tian Ban Sin Kang, Fia Hian Kian Tho, Pek Apo Sin Kean, Pan Sian Chiang Lek dan It Cie Sian. Lima jenis ilmu silat terampuh yang ditulis oleh para ketua dari lima partai besar Swatsan, Butong, Godi, Lobu dan Pelindung Hukum Xiaolim Sie, diberikan kepada He Ae Tian Siang Seraya berkata sambil tersenyum. Adik Siang, lima jenis ilmu silat sangat tampuh dalam rimba persilatan sudah ku pelajari sampai mahir ini adalah pelajaran-pelajaran yang ditulis oleh beberapa Chiang Pua itu dan sekarang ku berikan kepadamu. He Ae Tian Siang menyambuti pelajaran ilmu silat itu. Dengan sangat hati-hati disimpannya ke dalam sakunya. Setelah itu ia berkata sambil tertawa. Enci, sebelum kita pergi ke Gunung Liok Tiaw San untuk memenuhi perjanjian mereka, sebaiknya kita pergi pesiar dulu ke puncak Bun Tian Hang di Gunung Losan dan Lembah Kematian di Gunung Chong Lam. Sebabnya pergi ke puncak Bun Tian Hang, aku sudah dengar keterangan dari Enci Hwa Aje Swat, maka aku tahu kau tentunya hendak menolong Chin Lo Chiampu dan Putri Kesunyian itu. Tetapi aku tidak tahu ada perlu apa kau harus pergi ke Lembah Kematian? Aku telah membuat hilang senjata penting perguruanku ialah bom Kian Tian Pek Lek di dalam lembah itu. Setelah itu ia lalu menceritakan bagaimana dalam perjalanannya ke Lembah Kematian dengan Chin Lo Fu. Di dana telah bertempur dengan Hong Hing Hwe Ae Sio, Pao It Hui dan Gulong Goan sehingga akhirnya telah kehilangan senjata peledaknya yang sangat tampuh. Tiong San Hui Heng sedih mendengarkan penuturan itu, lalu berkata sambil menggelengkan kepala. Menurut pendapatku, tiga manusia buas dari Chong Lem itu setelah mendapatkan senjata terampuh yang dapat menggemparkan rimba persilatan, pasti sudah pindah dari situ. Hanya karena lembah kematian itu tidak jauh dari sini, tidak ada halangan kita pergi menengok sebentar ke sana. Mendengar jawaban itu, He Ae Tian Xiang lalu bersama-sama dengan Tiong San Hui Heng dengan membawa Sia Opek dan Tai Wong, sekali lagi berkunjung ke lembah kematian yang terletak di gunung Chong Lem. Benar seperti apa yang diduga oleh Tiong San Hui Heng. Di dalam lembah kematian itu, selain tumpukan tulang-tulang sudah tidak dapat ditermukan jejak tiga orang buas itu. He Ae Tian Xiang dalam keadaan masgul, terpaksa berjalan bersama-sama Tiong San Hui Heng menuju ke selatan, dari Sansi melalui Sucuan dan masuk ke daerah Inlem. Di luar dugaan mereka, sebelum keluar dari daerah pegunungan Chong Lem, mendadak turun hujan lebat sekali. Tiong San Hui Heng memilih sebuah goa yang agak bersih untuk meneduh, tetapi hujan turun deras sekali bahkan tidak berhenti-hentinya. Dan setelah hujan berhenti, di daerah itu terjadi banjir besar sehingga tidak bisa berjalan. He Ae Tian Xiang yang merasa bingung berjalan menuju ke luar mulut lembah. Dengan menunjuk air banjir yang menggulung-gulung turun dari gunung, berkata kepada Tiong San Hui Heng. En Cih Heng, waktu pertama kali aku datang ke lembah kematian ini, setelah berjumpa dengan Itpun Sin Ceng juga pernah menemukan air banjir seperti ini. Keadaan banjir waktu itu lebih besar dari sekarang. Sebelum air mengenangi tempat-tempat di bawah kaki gunung, lebih dahulu tampak binatang yang banyak sekali jumlahnya pada lari serabutan. Si Aopek dan Tai Wong juga kedua-duanya menunggang di atas kuda Cheng Hang Kia itu. Tetapi Tiong San Hui Heng saat itu agaknya tidak mendengar ucapan He Ae Tian Xiang. Matanya ditujukan keseberang sana di tempat di tengah-tengah puncak gunung tinggi. He Ae Tian Xiang terkejut menyaksikan sikap Tiong San Hui Heng, tanyanya heran. En Cih Heng, kau sedang perhatikan apa? Aku lihat di sela-sela tengah-tengah puncak gunung itu, di sebuah goa dekat pohon besar, seperti ada bayangan orang yang bergerak-gerak jawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Apa yang harus dibuat heran? Mungkin orang yang seperti kita juga yang sedang meneduh di sana berkata He Ae Tian Xiang sambil tertawa geli. Gerakan bayangan orang itu gesit sekali. Jelas ia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Aku jadi curiga, apakah itu bukan tiga manusia buas yang pindah ke tempat itu berkata Tiong San Hui Heng sambil menggelengkan kepala. He Ae Tian Xiang yang memang hendak mencari tiga manusia buas itu, maka mendengar perkataan itu, sepasang alisnya tampak berdiri. Katanya, tidak peduli dia itu betul tiga manusia buas dari Chong Lem atau bukan, kita boleh tunggu setelah air banjir ini surut dan pergi ke sana untuk menyaksikan sendiri. Air banjir dari gunung datangnya demikian hebat, tetapi surutnya juga cepat. Beberapa jam kemudian hujan lalu berhenti dan matahari mulai tampak dari balik awan. He Ae Tian Xiang yang pikirannya lebih cerdas, lebih dulu melesat ke goa di seberangnya. Begitu tiba di mulut goa, tampak di luarnya, di atas sebuah batu hijau, diukir sebuah tulisan delapan huruf yang berbunyi sebagai berikut, Di dalam ada berjangkit semacam wabah yang sangat berbahaya. Harap jangan lancang masuk. Dengan peringatan itu saja, mana dapat mengertak He Ae Tian Xiang yang sangat berani? Ia diam-diam mengerahkan ilmunya Kian Tian Kiai Kang, perlahan-lahan menyusup masuk ke dalam. Di dalam goa itu terdapat banyak lubang batu bagaikan kaca. Maka sesudah masuk ke bagian dalam, masih tampak sinar terang hingga membuat He Ae Tian Xiang dapat lihat di atas batu besar itu masih terdapat lagi delapan huruf yang berbunyi, pelancong yang bernyali besar. Harap berhenti sampai di sini. Pada saat itu Tiong San Hui Heng bersama Xia Opek dan Tai Wong juga sudah menyusul. He Ae Tian Xiang lalu menunjuk tulisan-tulisan di atas batu dan berkata sambil tersenyum. Apa yang Enci lihat tadi tidak salah. Menurut tulisan-tulisan di atas batu ini, dapat diduga bahwa di dalam goa-goa ini jelas ada yang tinggal. Sekarang aku akan lompat naik ke atas batu besar untuk melihat di belakang batu itu bagaimana keadaannya. Tiong San Hui Heng mengerutkan alisnya. Selagi hendak membuka mulut, He Ae Tian Xiang sudah lompat ke atas sebuah batu besar. Sebelum ia dapat melihat dengan tegas keadaan di belakang batu besar itu, hembusan angin yang dilancarkan oleh serangan tangan yang kuat sudah menyambut dirinya. He Ae Tian Xiang dapat merasakan bahwa hembusan angin yang keluar dari serangan tangan itu juga lantaran ia belum mengetahui siapa orangnya yang melancarkan serangan itu. Ia tidak mau menyambut dengan kekerasan, maka ia pun melayang turun ke tanah lagi. Baru saja ia melayang turun, beberapa lubang batu di atas goa telah hancur karena serangan tangan tadi. Tiong San Hui Heng mengibaskan tangannya untuk membuat buyar untuhan batu yang jatuh dari atas. Katanya sambil tertawa. Sahabat dari mana di dalam sana? Kami adalah orang pesiar, sedikit pun tidak mengandung maksud jahat. Mengapa? Sahabat menurunkan tangan demikian ganas? Apakah Tiong Hendak menduduki goa ini sebagai pemiliknya? Orang di dalam goa setelah mendengar ucapan Tiong San Hui Heng, lama tidak ada jawaban. Tetapi kemudian dengan tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi dengan suaranya yang nyaring. Hei Tiansyang yang mendengar suara nyanyian itu lalu berkata sambil tertawa. Ini adalah Syarili Tiang Kiat. Di zaman dulu penyair Sili itu gemar minum arak. Orang yang menyanyikan syair itu mungkin adalah seorang penggemar minum arak. Tiong San Hui Heng sebaliknya dapat membedakan bahwa suara nyanyian itu ada mengandung arti orang pemabukan. Maka lalu menganggukan kepala sambil tersenyum, sedang orang dalam goa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kemudian menyanyikan lagu nyair itu lagi. Kali ini, ia memuji arak yang sedang diminumnya. Hei Tiansyang yang juga suka minum arak, tiba-tiba hidungnya dapat mengendus bau arak wangi, hingga ia juga ingin minum. Maka lalu berkata ke arah dalam sambil tertawa. Kau tuan rumah ini, percuma saja menyanyikan syair memuji arak. Kau pelit sekali, tidak mau membagi sedikit kepada tamu yang mengunjungi tempatmu. Belum habis ucapannya, dari sela-sela batu dalam goa muncul kepala orang berewokan dan rambutnya awut-awutan. Tetapi sepasang matanya memancarkan sinar tajam. Orang itu lama memandang Hei Tiansyang dan Tiong San Hui Heng, kemudian berkata sambil tertawa aneh. Benarkah kalian hendak minum arakku? Kalau tuan rumah tidak keberatan, apa salahnya kita minum bersama-sama berkata Hei Tiansyang sambil tertawa. Orang aneh itu kembali berkata sambil tertawa gembira, bagus, bagus. Kalian berdua bukan orang Kang Ong? Sembarangan. Tunggulah sebentar di atas batu di luar goa ini. Aku akan sediakan cawan dan nampan dulu. Sebentar aku akan keluar untuk undang kalian minum bersama-sama. Hei Tiansyang mengangguk sambil tersenyum. Lalu bersama Tiong San Hui Heng berjalan keluar sambil berkata dengan girang. Enci Heng, sungguh tidak disangka. Di tanah pegunungan seperti ini, masih ada arak wangi yang jarang terdapat di dunia ini yang dapat kita nikmati. Sepasang matutuan rumah tadi tampaknya bengis. Tapi bukanlah sinar matu orang jahat. Barangkali seorang pendekar gemar arak yang mengasingkan dirinya di tempat ini. Tanda seru. Tidak peduli dia itu pendekar atau iblis. Kita minum dulu baru bicara lagi. Bila dia seorang pendekar, sehabis minum kita boleh ikat persahabatan. Bila iblis, setelah minum kita turun tangan dan membasminya. Baru saja He E Tiansyang menutup mulut, dari belakang dirinya terdengar suara tertawa terbahak-bahak. Orang aneh dari dalam goa itu sudah berkata. Ucapan laote ini sungguh bagus. Tetapi sayangnya aku bukanlah pendekar juga bukan iblis. Panggil sajalah aku Chiao Sanggak, tamu pemabokan di gunung Chonglem. Bersamaan dengan itu, tamu pemabokan dari Chonglem itu sudah menunjukkan dirinya. Ia mengenakan jubah panjang warna hitam, tangan kirinya membawa sebuah nampan besar. Dalam nampan itu ada terpadat daging-daging rusa dan binatang lainnya yang sudah dikeringkan serta beberapa cawan arak, sedang di tangan kanannya membawa poci besar berisi arak wangi. Oleh karena orang aneh itu sudah memperkenalkan namanya sendiri, maka Tiong San Hui Heng yang juga lantas memperkenalkan namanya dan nama He E Tiansyang. Dan kini dapat dilihat bahwa tamu dari gunung Chonglem itu usianya sedikitnya sudah enam puluhan ke atas. Seharusnya ia dan He E Tiansyang menyebut diri orang angkatan muda, maka sambil duduk di atas batu besar itu, ia berkata sambil tersenyum. Tiong Lo Chiang Pua, perlu apa merendahkan diri? Kau adalah seorang kengow yang memiliki kepandayan sangat tinggi yang sedang mengasingkan diri di tempat ini. Tamu pemabokan dari gunung Chonglem ini menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa. Bukan. Kalau pendekar sudah tentu bisa menolong orang dan kalau iblis sudah tentu bisa mencelakakan orang. Aku jauh san gak bukan saja tidak bisa menolong sesama manusia, juga tidak mau mencelakakan orang. Aku sama sekali tidak mempunyai kesukaan untuk mencampuri urusan dunia kengow, juga tidak ingin kecipratan darah orang-orang kengow. Kesukaan seperti inilah, berdiam di dalam gunung Chonglem yang sepi ini, membuat beberapa poci arak wangi, setiap hari aku mabok-mabok sendiri dan bertawan dengan air manjur serta batu-batu yang tidak bisa bergerak ini. Maka aku ini bukanlah iblis juga bukan pendekar. Hei ee tian siang yang mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tertawa. Ciau lo ciampu demikian gemar arak. Arak buatan lo ciampu itu pasti merupakan arak yang luar biasa. Tanda petik. Tamu pemabokan dari gunung Chonglem itu melihat hei ee tian siang, matanya mengawasi poci araknya. Agaknya sudah mengiler. Lalu segera menuangkan secawan dan memberikan kepadanya seranya berkata sambil tersenyum. Hei ee lao te, kau coba-coba bagaimana rasanya arak buatanku sendiri ini. Hei ee tian siang kini telah mendapat kenyataan bahwa arak itu berwarna biru muda yang sangat bening sehingga sangat menyenangkan. Lalu dicicipinya sedikit. Ternyata harum sekali. Rasa arak itu benar-benar enak, merupakan arak yang jarang ia jumpai. Maka ia menunjukkan sikap terkejut dan berkata. Ciau lo ciampuwa, harumnya dan rasanya arak ini boleh dikata jarang ada di dalam dunia. Entah apa namanya. Tamu pemabokan dari gunung Chonglem itu mengulurkan jari tangannya menunjuk goa, lalu berkata sambil tertawa bangga. Di dalam goa itu ada terdapat aliran air terjun dari gunung. Meskipun bukan air dari kayangan tetapi bagusnya air itu jauh lebih bagus lagi daripada air terjun biasa. Dan benar saja rasanya hebat sekali. Tentang namanya, karena aku sangat malas, tidak ku berikan nama apa-apa. Sekarang bolehlah aku minta tolong He E La O T atau Nona Tiong San yang tolong memikirkan suatu nama yang bagus bagi arak ini. He E Tiansyang lalu berkata sambil tertawa gembira. Soal mencarikan nama buat arak ini, ku rasa lebih tepatan Cia Tiong San lah yang memberikan. Sebab penciku ini adalah seorang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Tamu pemabukan dari gunung Chong Lem mendengar ucapan itu, lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa. He E La O T terlalu tinggi menjunjung Nona maka sekarang ku minta Nona Tiong San sajalah yang tolong carikan nama yang baik untuk arak ini. Tiong San Hui Heng juga lantas menghirup sedikit arak dari cawannya, kemudian berkata sambil tersenyum. Arak ini memang benar-benar sangat bagus. Warnanya jernih seperti getah batu kemala, harumnya seperti sari bunga-bungaan. Perlu apa dikasih nama rupa-rupa lagi? Namakan saja sari kemala, bukankah lebih tepat? Tamu pemabukan dari gunung Chong Lem tertawa besar dan berkata dengan pujiannya. Bagus, bagus. Nama yang kau berikan itu, rasanya lebih indah dari araknya sendiri. Sehabis berkata demikian, dengan sangat girang, ia mengeringkan secawan araknya lalu menyambar sepotong daging rusak lalu dimakan dengan lahapnya. He E Tiansyang berkata sambil tertawa kepada Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng, alam di daerah pegunungan sehabis turun hujan merupakan suatu pemandangan yang lain daripada yang lain. Ditambah lagi tuan rumah yang gemar minum arak, apalagi dengan araknya yang demikian harum. Tiong San Hui Heng yang berpikiran halus, diam-diam merasa heran apa sebab tamu pemabukan dari gunung Chong Lem itu mengajak minum arak kepada tamunya di luar goa. Agaknya tidak suka ada orang masuk ke dalam goa. Sudah pasti ada sebab-sebab yang dirahasiakannya. Maka sehabis mendengar ucapan He E Tiansyang, hatinya tergerak. Maka ia lalu menganjurkan kepada He E Tiansyang supaya mengajak tuan rumah bersama-sama membuat tebakan yang berupa syair-syair pujangga ternama di zaman dahulu. Tapi belum He E Tiansyang menjawab, tamu pemabukan dari gunung Chong Lem sudah menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Demikianlah tiga orang itu lalu mulai melakukan tebakan-tebakan yang merupakan syair-syair dari pujangga kuno yang terkenal sambil minum arak bergiliran. Selama tiga orang itu bersajak dengan meniru syair-syairan pujangga-pujangga zaman dahulu, Tiong San Hui Heng tiba-tiba menyebut nama kuil yang dinamakan Hiantu Koan. He E Tiansyang lantas mengingat kembali bagaimana nasib kuil Seng Goan Koan di gunung Butong yang sudah dimusnahkan oleh orang-orang Cheng Tianpei. Maka saat itu ia menunjukkan sikap mas Gul dan tanpa disadarinya sudah menarik napas kesal. Ketika Tiong San Hui Heng melihat perubahan itu, segera menanyakan sebabnya. He E Tiansyang lalu menjawab, Aku tadi dengar Nci Heng ada menyebutkan nama kuil Hiantu Koan dalam syairmu, lalu jadi teringat kepada kuil Seng Goan Koan. Maka aku juga merasakan sedih atas nasib Butong Pei yang telah musnah. Hingga kini aku terkenang kepada ketua Butong Pei yang belum diketahui di mana sekarang berada. Tamu pemabukan dari gunung Chong Lem ketika mendengar ucapan He E Tiansyang, matanya mendadak terbelalak. Di wajahnya menunjukkan sikap aneh, tetapi secepat kilat sudah tenang kembali, agaknya hendak mengucapkan sesuatu tetapi kemudian dibatalkan. Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil tertawa. Ketua Butong Pei Hang Hoat Chin Jin Lo Chiampu sekarang ini masih belum diketahui di mana jejaknya. Tetapi sejak dahulu kala, kejahatan tidak mungkin menguasai kebenaran. Orang baik juga tidak mungkin bisa mengalami nasib buruk. Adik Seng tidak perlu khawatir, mari kita lanjutkan tebakan kita tadi. He E Tiansyang menerima baik. Maka lalu melanjutkan tebakannya sambil minum-minum. Tiong San Hui Heng yang mempunyai pikiran halus, ketika He E Tiansyang mengucapkan perkataan yang mengenangkan diri Hang Hoat Chin Jin sudah melihat perubahan sikap si tamu pemabukan dari gunung Chong Lam. Namun ia masih pura-pura tidak tahu dan masih melanjutkan menyanyikan sajak-sajaknya sambil minum-minum. Untuk membuktikan perasaan curiganya, Tiong San Hui Heng sengaja berkata, Syair yang dibuat oleh Lao Giese ini sebenarnya bisa dipakai untuk menggugah kembali kenangan lama. Kalau diingat keadaan rimba persilatan dewasa ini, yang hampir dikuasai oleh orang-orang jahat tapi sebaliknya orang-orang dari golongan kebenaran banyak yang menyingkirkan diri. Maka Syair yang dibuat oleh Lao Giese itu rasanya sangatlah tepat buat menggambarkan keadaan dewasa ini. Kita ambil saja sebagai contoh kejadian yang belum lama berselang telah terjadi atas diri Partai Butoh. Kalau ingin membangun kembali kuil Seng Goan Kuan dan menghukum penjahatnya, sesungguhnya sulit sekali. Berkata sampai di sini, ia sengaja berdiam diri sebentar. Matanya menatap wajah tamu pemabokan dari gunung Chong Lam itu, kemudian bertanya kepada orang tersebut. Tiaw Lo Chiam Pua, yang mengasingkan diri jauh dari tempat ramai, setiap hari harus berkawan dengan arak. Barangkali tidak tahu bahwa Ketua Partai Baru Cheng Tianpei, Hie Pai Chow dengan mengandalkan bantuan perkut Sian Chu dan perkut ISU, setelah mengadakan pertemuan pada pembukaan Partai Baru itu, dengan kecepatan bagaikan kilat dan tidak disangka-sangka telah menyerang Partai Butong, lalu membakar kuil Seng Goan Kuan. Dan yang lebih celaka, Itim Chudah Hang Hong Totiang, mati dalam pertempuran saat itu. Sedang Ketua Butong Hang Hoat Chin Jin juga terluka parah yang kemudian ditolong oleh muridnya. Hingga sekaang belum diketahui di mana jejaknya. Tiaw San Gak yang mendengar sampai di situ, tiba-tiba menyambungnya. Meskipun sudah banyak tahun aku belum keluar dari gunung Chong Lelem tetapi terhadap kejadian besar di dalam rimba persilatan ini, sedikit banyak pernah dapat dengar juga. Hei E. Lao T. dan Nona Tiong San tadi berulang kali menyebut diri Hang Hoat Chin Jin. Apakah kalian berdua ada hubungan rapat dengan Partai Butong Pei? Ayah Enci Heng ini adalah Tiong San Tai Hiap yang namanya menggemparkan rimba persilatan dan suhuku adalah Pak Bin Sin Po dari gunung Pak Bin. Dengan Partai Butong, tidak mempunyai hubungan terlalu rapat tetapi dalam pertemuan waktu pembukaan Partai Cheng Tian Pei, kami berdiri di dalam satu barisan. Dan atas kebaikan Hang Hoat Chin Jin Lo Chiam Pua, telah diturunkan pelajaran ilmu silat. Simpanan Partai Butong ialah ilmu Pek Po Sin Koan, berkata Hei E. Tian Siang sambil tersenyum. Tiao San Gek yang mendengar ucapan itu nampaknya terkejut hingga hampir saja ia berseru kaget. Kemudian ia bertanya, apakah Hang Hoat Chin Jin mau menurunkan ilmu simpanannya Pek Po Sin Koan kepada orang di luar Partai Butong? Hei E. Tian Siang tersenyum memandang Tiong San Hui Heng. Tiong San Hui Heng lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan dengan menggunakan ilmu Pek Po Sin Koan melakukan gerakan menyerang ke arah sebuah batu besar yang menonjol di tempat sejarah kira-kira enak tujuh kaki darinya. Ketika hembusan angin meluncur keluar, bukan saja batu besar itu telah terpukul menjadi hancur sedangkan di mana batu tadi terletak juga melesak ke dalam. Hei E. Tian Siang lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Tiaw Lo Chiampo coba lihat. Ilmu serangan yang digunakan oleh Enci Tiong San Ku tadi apakah bukan ilmu simpanan Partai Butong? Tamu pemabukan dari Gunung Cong Lem tampak terkejut dan kegirangan, ia berkata sambil menatap Tiong San Hui Heng. Nona Tiong San, kau dapat menggunakan ilmu Pek Po Sin Koan dari Butong sudah mencapai ketaraf demikian. Benar-benar membuat aku Tiong San Gek sangat kagum. Mari, mari. Kuhormati kau dengan secawan arak. Sehabis berkata demikian, ia menuang arak dalam pocinya. Tetapi ternyata sudah kosong, maka lalu berkata sambil tertawa. Hei E. Lao T. dan Nona Tiong San harap tunggu sebentar. Aku akan mengambil lagi arakku supaya kita bisa minum sampai puas. Hei E. Tian Siang setelah menampak tamu pemabukan itu memasuki goa, baru berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Enci Heng, aku lihat Xiao Lo Chiampuo ini agaknya ada mempunyai hubungan rapat dengan Butong Pei. Setiap kali aku menyebut nama Hang Hoat Chin Jin, sikapnya lantas menunjukkan perubahan. Ucapan ini memang benar. Aku juga mempunyai dugaan serupa denganmu. Maka aku baru memikirkan suatu kera dengan menggunakan alasan tebakan syairan pujangga-pujangga zaman dahulu supaya aku dapat meloloh ia banyak minum dan setelah ia bergembira, mudah sekali mengutarakan rahasia dalam hatinya. Siapa tahu Lo Chiampuo ini benar-benar sangat hati-hati sekali, ia tidak sampai tergelincir oleh akalku itu berkata Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala. Kalau Enci Heng tidak dapat menyulitkan Xiao Lo Chiampuo, sebaliknya hampir saja mempersulit diriku. Tebakan syairan tadi, sangat interesan sekali, selanjutnya tidak halangan bila. Belum habis ucapannya, Xiao San Gek sudah balik dari dalam gua. Kali ini membawa sepoci arak besar dan ditambah lagi dengan sebuah gelas dan sepasang sumpit serta hindangan-hidangan dari ayam dan lain-lainnya. Hei Tiansyang lalu berkata sambil tertawa gembira. Arak yang demikian bagus sudah susah untuk mendapatkan tandingan, kini masih merepotkan Xiao Lo Chiampuo lagi yang harus mengeluarkan lagi beberapa cawan. Sesungguhnya membuat malu kami. Tapi gelas dan sumpit ini sudah tersedia untuk tiga orang, perlu apa? Tanda petik. Tidak menunggu habis perkataan Hei Tiansyang, tamu pemabukan itu lantas berkata sambil tertawa. Aku pikir hendak menambah seorang kawan dan akanku perkenalkan kepada Hei E. Lao T. dan Mona Tiong San, seorang sahabat lamaku. Tiong San Hui Heng berseru kaget, au lalu berkata sambil tertawa. Kiranya Xiao Lo Chiampuo bukan berdiam di sini seorang diri. Tanda tanya. Di dalam goa kalau begitu masih ada kawanmu. Orang yang bisa berdiam bersama-sama dengan Lo Chiampuo yang mungkin satu aliran, mungkin juga merupakan seorang pendekar luar biasa. Harap silahkan keluar untuk bersama-sama minum. Tamu pemabukan dari Chong Lem mendengar ucapan itu lalu berpaling dan berkata ke arah dalam goa. Sahabatku, mengapa masih belum keluar? Nona Tiong San dan Hei E. Lao T. bukan orang luar. Mereka sudah lama ingin bertemu denganmu. Tiong San Hui Heng dan Hei E. Tiansyang baru dikejutkan oleh ucapan Xiao San Gek itu dari dalam goa mendadak berkelebat bayangan orang lalu muncul seorang imam. Imam itu mengenakan jubah berwarna hijau, wajahnya kurus. Wajahnya menunjukkan sikap dari seorang yang sedang berada dalam kesedihan. Dia bukan lain daripada ketua butong Hang Hoat Chin Jin yang selama itu tidak diketahui orang di mana adanya. Tiong San Hui Heng sudah lama tahu perubahan sikap Xiao San Gek yang agak aneh. Tetapi ia tidak menduga sama sekali kalau Hang Hoat Chin Jin sudah lama berada di dalam goa itu. Maka lalu bersama-sama Hei E. Tiansyang bangkit dan kemudian menjura kepadanya. Hang Hoat Chin Jin buru-buru mengulurkan tangannya membimbing mereka bangun. Katanya sambil tersenyum getir. Titik 2. Nona Tiong San dan Hei E. Laute, apakah hayahmu dan suhumu baik-baik saja? Sejak kita berpisahan dari gunung Kielian, aku sebenarnya sudah mendapat firasat bahwa rimba persilatan akan mengalami bencana. Tetapi sama sekali tidak kuduga bahwa Hei Tai Chau akan bertindak demikian ganas. Tanda petik. Menampak sikap Hang Hoat Chin Jin yang masih diliputi oleh perasaan gemas, Tiong San Hui Heng lalu berkata sambil menghiburi. Ayah baik-baik saja tetapi Pak Bin Sin Po sudah ke sorga. Mengenai kejadian yang menimpa partai Butong Pei, selambat-lambatnya nanti pada malaman Tiong Chiu, pasti akan mendapat keadilan. Lo Chiam Po barangkali belum tahu, kecuali Butong Pei yang mendapat nasib buruk, juga partai-partai Ngo Biye dan Suatsan mendapat serangan dari orang-orang jahat dari Cheng Tian Pei. Sejak aku dapat melepaskan diri dari kepungan di puncak Tian Tuhong, selain daripada memberi perintah kepada sisa-sisa murid Butong Pei supaya masing-masing pergi menyembunyikan diri dan melatih ilmu dengan tekun untuk membangun kembali partai Butong dan kuil Seng Goan Koan. Aku sendiri berdiam di sini melatih ilmu Tai Hoan Chin Lek. Sejak waktu itu belum pernah meninggalkan setapak pun juga dari Gunung Chong Lek. Bagaimana aku mengetahui kejadian di luar? Semoga Ngo Biye dan Suatsan keadaannya tidak demikian hebat seperti apa yang dialami oleh Butong Pei berkata Hang Hoat Chin Jin sambil menghela nafas. Ngo Biye Pei sudah tahu gelagat. Hian-hian telah membawa seluruh anak buahnya pergi meninggalkan Gunung Ngo Biye. Maka ketika perkut Sian Chu dan lain-lain tiba di Gunung Goliye hanya dapat membakar kuil Kunlun Tuie yang sudah tidak ada orangnya berkata Hei Etian Siang sambil tertawa. Hang Hoat Chin Jin yang mendengar ucapan itu, di wajahnya terlihat perasaan terhibur. Katanya, kalau begitu masih baik. Dan bagaimana dengan Suatsan? Serangan yang dilakukan oleh Hietai Ichao kepada Partai Suatsan Pei, kecuali ia sendiri bersama perkut ISU yang memimpin anak buahnya, juga ditambah lagi dengan Goan Tong Hwesyo dan empat Tian Chun Daerah Barat dan anak buah Pet Baoya Oong tiga persaudaraan Leong yang sangat buas sebagai pembantu. Berkata Hei Etian Siang. Mendengar ucapan itu, Hang Hoat Chin Jin mengeluarkan seruan terkejut. Katanya, di bawah tekanan demikian, kerugian yang dialami oleh Suatsan Pao barangkali lebih besar daripada Bu Tong Pei. Harap Hei Eilau Telekas jelaskan bagaimana kesudahan dalam pertempuran di kutub hian penggoan itu. Bagaimana keselamatan Pengpek Sin Kun suami istri dan Lengpek Ciyok. Tanda petik. Perhatian Hang Hoat Chin Jin terhadap Suatsan Pei nampaknya jelas dari ucapan dan sikapnya. Maka Hei Etian Siang buru-buru berkata. Lociampua jangan khawatir. Kesudahan dalam pertempuran di dalam kutub hian penggoan itu, barangkali jauh di luar dugaan Lociampua. Orang-orang Suatsan Pei sedikit pun tidak ada yang terganggu. Sebaliknya dengan kawanan penjahat Cheng Tian Pei melarikan diri dengan mendapat kerusakan besar. Seekor burung Garuda peliharaan Pet Boya Oong telah dibunuh mati oleh anak panah Pengpek Sin Kun, sedangkat tokoh Cheng Tian Pei terkuatapek Felosat Pao San Koi terjatuh ke dalam tangan pihak kita, hal mana telah membuat iblis itu merasa malu dan akhirnya bunuh diri sendiri. Keterangan Hei Etian Siang itu benar-benar telah membuat Hang Hoat Chin Jin yang mendengarkan menjadi terkejut dan terheran-heran, hingga lama ia berdiri terpaku. Kemudian baru bertanya. Partai Suatsan Pei agaknya tidak mempunyai kekuatan tenaga demikian besar. Apakah di samping mereka ada mendapat bantuan orang kuat dari luar? Hei Etian Siang tersenyum, lebih dulu ia minum seteguk araknya dalam cawan, kemudian menceritakan semua apa yang terjadi di gunung Suatsan Hang Hoat Chin Jin mendengarkan dengan penuh perhatian. Kini baru mengerti sebab musaban kemenangan yang diperoleh oleh pihak Suatsan Pei. Maka ia lalu menuangkan arak secawan penuh, diberikan kepada Hei Etian Siang seraya berkata sambil tersenyum. Hei Ei Lao Tei, dalam pertempuran dikutub Hian Penggoan itu bukan saja sudah menjaga nama Suatsan Pei dan keselamatan orang-orangnya tetapi juga membuat kuncup. Nyali kawanan penjahat dari Cheng Tian Pei. Dan tindakan selanjutnya yang mengirim surat tantangan ke puncak gunung Tai Pei Hang, ini membuat orang-orang dari golongan kebenaran mendapat kesempatan banyak untuk mengadakan persiapan. Ini benar-benar merupakan suatu jasa yang sangat besar. Maka minumlah secawan arak. Hei Etian Siang memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih dan sehabis minum araknya, ia berkata lagi sambil tersenyum. Hari ini Boampu bisa bertemu Lociampu di sini, benar-benar merupakan suatu kejadian di luar dugaan. Waktu untuk melakukan pertandingan di malaman Tiong Chiu itu masih jauh. Lociampu masih punya banyak kesempatan buat memperdalam ilmu. Kalau waktunya tiba, semoga dapat digunakan untuk menuntut balas dan membangun kembali Partai Butong. Hei E. Lao T. dan Nona Tiong San, semuanya bukan orang luar. Terus terang saja ku katakan setelah aku lolos dari bahaya, sudah menurunkan semua kepandaya ilmu simpanan Partai Butong kepada murid-murid yang berbakat baik, memerintahkan mereka masing-masing mempelajari sejenis ilmu ampuh dan supaya dilatih dengan tekun. Kalau belum tiba saatnya yang dianggap perlu buat menuntut balas, tidak akan muncul lagi di rimba persilatan. Kemudian berkata Hang Hoat Chin Jin sambil tersenyum getir. Berkata sampai di sini, ia berdiam sejenak. Kemudian berkata lagi sambil menatap wajah Hei E. Tian Siang. Hei E. Lao T. Tadi aku mendengar keterangan dari sahabatku Chiao San Gek, Enci Tiong Sanmu sudah berhasil melatih ilmu simpanan Pek Po Sin Kuan yang kuturunkan kepadanya. Aku tidak tahu bagaimana kemajuan yang kau dapatkan selama ini. Muka Hei E. Tian Siang menjadi merah, katanya dengan kemalu-maluan. Bo ampuh oleh karena pulang dahulu ke Gunung Pak Bin untuk menunggu suhu, sejak berpisah dengan Enci Tiong San hingga sekarang, belum lama ini baru bertemu kembali. Maka terhadap lima macam ilmu yang diturunkan oleh para loci ampuh sekalian, selama ini belum mendapat kesempatan untuk mempelajarinya. Kalau Lao T. belum mempelajari ilmu Pek Po Sin Kuan, sudahlah kau jangan pelajari itu. Aku akan menurunkan lagi padamu semacam ilmu terampuh dari golongan butong berkata Hang Hoat Chin Jin. Hei E. Tian Siang sangat girang dan cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Lalu bertanya, Loci ampuh hendak menurunkan pelajaran ilmu apa kepada Bo ampuh? Apakah ilmu pedang dari golongan butong? Hang Hoat Chin Jin menggelengkan kepala, katanya sambil tertawa. Lao T. toh tidak menggunakan pedang. Untuk apa ku turunkan ilmu pedang padamu? Lagi pula ilmu pedang aliran butong, meskipun sudah demikian hebatnya tetapi jika Lao hendak digunakan untuk menghadapi kawanan musuh yang sangat tangguh, rasanya masih kurang tepat. Hei E. Tian Siang semakin girang, Tanyanya, Apakah Loci ampuh hendak menurunkan ilmu terampuh yang dapat digunakan untuk menghadapi musuh tangguh? Tiong San Hoi Heng yang mendengar pembicaraan mereka, agaknya dapat mengerti maksud Hang Hoat Chin Jin. Maka lalu berkata sambil tersenyum, Adi Siang, benar-benar bagus sekali peruntunganmu. Hang Hoat Chin Jin Loci ampuh barangkali akan menurunkan kepadamu ilmunya yang terbaru Tai Hoan Chin Lec yang selama ini dilatih di dalam gua hua ini. Hang Hoat Chin Jin menganggukan kepala dan berkata, Dugaan Nona Tiong San tidak salah. Tadi setelah aku mendengar penuturan Hei E. Lao Tei, Aku telah memperhitungkan bahwa kekuatan tenaga dalamnya pada saat ini dapat digunakan untuk melatih ilmu terampuh yang lain di samping ilmu terampuh yang ia sudah miliki. Apalagi kali ini di puncak Tiao Win Hang ia sudah makan setangkai getahnya pohon Leng Chie. Apa yang ia dapatkan sebetulnya sudah cukup untuk mengimbangi tokoh-tokoh pandai dewasa ini. Satu-satunya hal yang masih dikhawatirkan ialah misalnya kalau menghadapi musuh terlalu tangguh. Maka itu aku ingin menurunkan padanya ilmu Tai Hoan Chin Lec. Setelah bisa mempelajarinya, boleh dilatih siang hari malam dengan tekun hingga pada malaman Tiong Chiu tahun depan, Pasti sudah mencapai hasil yang memuaskan. Hei E. Tian Siang Girang sekali. Berulang-ulang ia mengucapkan terima kasihnya. Sejak waktu itu pula lah ia lalu menerima pelajaran terbarunya dari Hang Hoat Chin Jin. Tamu pemabukan dari gunung Chong Leng yang selama itu diam saja mendengarkan pembicaraan mereka, melihat Hang Hoat Chin Jin habis menurunkan ilmunya kepada Hei E. Tian Siang Lantas berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Chin Jin, ilmu Muciye Yang Sin kan pantai Hoan Chin Lec yang kau pelajari dan latih siang hari malam dengan tekun, ternyata mendapat hasil demikian sempurna. Sekarang Chin Jin pikir hendak bersama-sama Hei E. Lao T. dan Nona Tiong San pergi ke tebing Huimo di gunung Liu Tiong San untuk menonton. Keramaian ataukah masih hendak berdiam di sini, hendak menantikan datangnya pertandingan besar di puncak Tai Perk Hang tahun depan? Hang Hoat Chin Jin berpikir, lalu menjawab sambil tertawa, untuk sementara waktu aku masih belum perlu unjuk diri. Bagaimanapun juga ada lebih baik mengadakan persiapan. Hal ini ada faedahnya, tidak ada ruginya. Maka aku pikir untuk berdiam di sini dulu, bersamamu minum aratmu yang sangat harum ini. Lociampu untuk sementara waktu menyembunyikan diri di tempat ini juga baik. Supaya dalam pertandingan besar di tahun depan, kalau muncul dengan tiba-tiba dan dapat mencapai hasil yang bagus, pasti akan membuat kawanan penjahat terkejut bukan main berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Sekarang aku pikir akan minta sedikit pertolongan kepada Hei E. Lao T. berkata Hang Hoat Chin Jin. Kalau Lociampu ada perintah, katakan sajalah. Perlu apa menggunakan perkataan minta tolong segala, menjawab Hei E. Tian Xiang sambil memberi hormat dan tertawa. Urusan yang pertama ialah ku minta tolong padamu, bila di tengah jalan kau berpapasan dengan Hiatai Chao. Tanda petik. Dalam hal ini Lociampu tidak perlu pesan. Bila Boampu berpapasan dengan Hiatai Chao sudah pasti akan berusaha membunuhnya supaya dapat menyingkirkan bencana besar bagi rimba persilatan. Hei E. Lao T. ternyata salah sangka. Yang ku minta ialah supaya kau jangan membinasakan dirinya. Biarlah kau tinggalkan ia hidup hingga tahun depan dalam pertandingan besar itu, supaya aku dapat menuntut balas atas kematian. Su Hengku dan It Tim Chu berkata Hang Hoat Chin Jin sambil menggoyangkan tangan. Apakah Hang Hoat Chin Jin sambil menggoyangkan tangan? Apakah Hang Hoang Tot Yang dan It Tim Chu Tot Yang? Semuanya terbinasa di tangan Hiatai Chao tanya Tiong San Hui Heng. Hang Hoat Chin Jin menganggukan kepala dan berkata, kedatangan kawanan penjahat Cheng Tian Pei itu begitu. Tiba-tiba, tahu-tahu sudah mendaki puncak Tian Tu Hong. Kami mendapat kabar, tapi waktu itu bencana hebat sudah berada di depan mata. Untuk menyimpan tenaga Bu Tong Pei, aku mengambil tindakan darurat, membubarkan anak murid Bu Tong Pei yang jumlahnya seribu lebih. Kuperintahkan mereka masing-masing sembunyikan diri dan menantikan kesempatan baik untuk menuntut balas dendam, hanya kutinggalkan It Tim Chu, Hang Hong Su Heng, bersama aku sendiri. Bertiga untuk melawan musuh-musuh itu di dalam kuil San Goan Koan. Tindakan Lo Chiampo semacam ini benar-benar sangat bijaksana. Karena bisa memandang ke arah jauh sekali berkata Tiong San Hui Heng dengan pujiannya. Sewaktu kawanan Cheng Tian Pei itu tiba, Karena jumlah perbedaan orangnya terlalu besar, aku kena dilibat oleh pokut Iesu hingga tidak dapat memisahkan diri. Dengan demikian aku telah menyaksikan kematian mereka dengan matu kepala sendiri. Im Tim Chu terkena senjata rahasia Kiyu Yoleng Hue dari Hietai Ichao hingga tubuhnya musnah menjadi hangus. Hang Hong Su Heng sewaktu bertempur sengit dengan Tian Toan Tojin juga diserang secara menggelap oleh senjata rahasia Tian Heng Cek. Hietai Ichao berkata Hang Hoat Chin Jin sambil menghela nafas. Hietai Ichao yang mendengarkan penuturan itu merasa gemas hingga giginya sampai bercerukan, katanya. Hietai Ichao benar-benar seorang berhati kejam dan ganas sekali perbuatannya. Sekarang ini meskipun ia masih bisa enak-enak dalam hidupnya, Tetapi dalam pertemuan besar di puncak Tai Perk Hang tahun depan, Ia pasti akan menebus semua dosanya itu dengan nyawanya sendiri. Tentang pesan Lo Chiampuo yang pertama ini, Hei E. Tian Xiang menurut. Dan Lo Chiampuo masih ada pesan apa lagi? Dari dalam sakunya Hang Hoat Chin Jin lalu mengeluarkan sebilah pedang kecil yang terbuat daripada emas. Pedang yang panjangnya hanya tiga dim itu diberikan kepada Hei E. Tian Xiang. Lalu berkata sambil tersenyum. Urusan kedua ialah minta Hei E. Lao Tede kemudian hari apabila berkelana di dunia Kang O, Pedang kecil ini, kau sematkan di bajumu yang mudah terlihat orang. Hei E. Tian Xiang menyambuti pedang kecil itu. Tampak perbuatannya sangat indah, di bagian belakang ada terdapat peniti kecil. Maka waktu itu lantas disematkan di depan dadanya, kemudian bertanya kepada Hang Hoat Chin Jin. Lo Chiampuo, pedang kecil ini, bagaimana kegunaannya pedang kecil ini, tidak dapat untuk memotong logam atau batu. Juga tidak dapat untuk bertempur dengan musuh. Tetapi adalah sebuah benda kepercayaan yang dapat digunakan untuk menyampaikan kabar. Barang siapa yang membawa pedang kecil ini, ia adalah seorang yang berkedudukan sebagai ketua partai Butong Pei menjawab Hang Hoat Chin Jin sambil tertawa. Hei E. Tian Xiang berseru kaget, lalu berkata dengan wajah kemerah-merahan. Kalau demikian halnya, dengan kira bagaimana Hei E. Tian Xiang berani membawa-bawa pedang ini di badan? Sehabis berkata demikian ia hendak membuka lagi pedang yang sudah disematkan di depan dadanya. Hang Hoat Chin Jin menggoyangkan tangan mencegah perbuatan Hei E. Tian Xiang. Katanya sambil tersenyum. Hei E. Lao T, kau jangan buka lagi. Aku lantaran untuk sementara tidak bisa unjuk diri, barulah kupikir untuk minta pertolonganmu menjadi waliku, di waktu kau melakukan perjalanan di dunia Kang O, apabila berpapasan dengan murid golongan Butong, kau boleh sampai ke perintahku. Hei E. Tian Xiang lalu bertanya. Untuk menyampaikan perintah apa? Marka melihat pedang kecil itu, meskipun tahu Bu Ampua adalah utusan Loci Ampua, tetapi bagaimana Bu Ampua dapat mengenali mereka adalah murid-murid golongan Butong? Pertanyaanmu ini memang benar. Bagi anak murid golongan Butong, setelah melihat pedang ini pasti akan menunjukkan hormatnya sambil berdiri tegak dan mulutnya mengucapkan kata-kata dan mengandung rahasia. Maka asal kau berjumpa dengan orang yang berlaku demikian, kau lantas perintahkan mereka pada malaman Tiong Chiu tahun depan sebelum matahari terbenam sudah harus berada di bawah kaki gunung Tai Pert Hang untuk menantikan perintah lebih jauh dan sedapat mungkin supaya disampaikan kepada anak murid yang lainnya. Hei E. Tian Siang setelah mendengar ucapan itu, baru berani menyanggupi dan kata-kata rahasia itu telah diingatnya baik-baik. Tamu pemabukan dari gunung Ncong Lem tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, utusan Hei E. Laote ini boleh juga, boleh jadi ketua Butong P untuk sementara. Empat orang itu setelah makan minum lagi sambil mengobrol. Hei E. Tian Siang dan Tiong San Hui Heng lantas bangkit guna mohon minta diri. Hang Hoat Chin Jin dan Chiao San Gek juga tidak menahan. Begitulah satu sama lain lalu saling berpisahan. Hei E. Tian Siang yang melakukan perjalanan itu, sambil buat memain pedang emas kecil yang berada di dadanya, berkata kepada Tiong San Hui Heng. Enci Heng, dengan tindakan kita kali ini yang pergi mencari tahu keadaan dalam goa kuno itu, bukan saja dapat mencicipi arah harum buatan Chiao San Gek tetapi juga sudah ketemu dengan Hang Hoat Chin Jin. Tanda petik. Tidak menunggu habis ucapan Hei E. Tian Siang, Tiong San Hui Heng sudah berkata, Adi Siang, pertemuan secara kebetulan ini tidaklah mengherankan. Sebaliknya adalah ilmu Tai Hoan Chin Lek yang diturunkan kepadamu oleh Hoan Hang Chin Jian sangat penting sekali artinya. Kau harus mempelajarinya dan melatih dengan tekun, jangan sampai lalai. Ilmi Tai Hoan Chin Lek ini benar-benar luar biasa mujijatnya. Setelah berhasil mempelajari ilmu itu, jikalau kita bertemu dengan musuh tangguh dan umpama kata harus mengadu kekuatan tenaga, di mana sewaktu kedua pihak sudah kehabisan tenaga, asal mendapat sedikit kesempatan, dapat digunakan untuk memperbaiki pernapasan dan menambah kekuatan tenaga. Perjanjianku dengan pekut IS untuk mengadakan pertandingan tiga jutus masih ada satu kali belum dilaksanakan. Di dalam pertemuan nanti, rasanya dapat ku rubah sejurus pukulan itu menjadi seratus jurus. Aku pasti akan membuat iblis itu akan mati kecapaan. Adi Siang, kau janganlah cuma pikirkan baiknya saja. Di bawah tangan pekut IS kau pikir hendak mendapat kemenangan tiga jurus. Apa kau kira itu mudah? Tidak susah, tidak susah. Aku akan menggunakan semua ilmu ku yang ku dapat dari Duta Bunga Mawar Lociampu dan Tian Ietai Su Lociampu. Dengan dikombinasikan dengan pelajaranku yang terbaru ini, tidak sulitlah rasanya untuk mendapatkan kesempatan waktu tiga jurus untuk memperbaiki pernapasanku. Tiong San Hui Heng yang mendengar pemuda itu berkata demikian, juga hanya tersenyum-senyum simpul tanpa mengatakan apa-apa lagi. Selanjutnya dua orang itu dengan membawa Xiaopec dan Tai Wong, bersama-sama melakukan perjalanan menuju ke Provinsi Inlem. Sementara itu Hei E. Tian Xiang yang masih memikirkan keselamatan diri Chin Lok Fo dan Liok Giok Jie bermaksud hendak melakukan penyelidikan lagi ke Istana Kesepian. Ditambah lagi karena masih ada cukup waktu dengan perjanjiannya akan mengadakan pertandingan di Gunung Liok Tiausan. Maka setelah tiba di Provinsi Inlem, ia tidak langsung menuju ke Gunung Liok Tiausan tetapi lebih dahulu pergi ke Gunung Losan yang letaknya di sebelah barat Provinsi itu. Tiba di bawah puncak Bun Tian Hong, Tiong San Hui Heng yang mendengar penuturan Hei E. Tian Xiang dalam pengalamannya berkunjung ke tempat itu di waktu yang lalu, setelah memikir sebentar lalu berkata sambil tersenyum. Adik Xiang, tadi kau berkata Chin Lok Folo Chiampo telah hilang secara misteri di puncak Bun Tian Hang ini. Apa itu benar? Puncak Bun Tian Hang ini benar-benar seperti daerah setan. Tempat ini mengandung banyak misteri. Sekarang Enci, Heng pikir bagaimana? Apakah kita terus mendaki ke puncak Bun Tian Hang atau kan memasuki dulu lembah Meye Uko? Dari penuturanmu tadi, setelah ku pikirkan ku kira Meye Uko Yesu itu pasti adalah seorang anggota terpenting dari istana kesepian. Jadi sebaiknya kita masuk saja ke lembah Meye Uko kelebih dahulu untuk menjumpai Meye Uko Yesu itu. Sambil mengajak Tiong San Hui Heng berjalan maju ke mulut lembah Meye Uko, Hei E. Tian Xiang berkata, Dugaan Enci Heng ini barangkali tidak salah. Hanya ditinjau dari serangan Kiyang Xiang Go Tok Jau yang sangat aneh dan ganas itu, kita dapat menduga pasti bahwa dia tentu bukanlah seorang sembarangan. Ilmu Kiyang Xiang Go Tok Jau itu adalah ilmu Bo Chukeng dahulu yang membuat dia mendapat nama. Apakah Meye Uko Yesu itu penjelmaan dari Bo Chukeng? Dalam pembicaraan Meye Uko Yesu itu agaknya masih tidak pandang maju kepada Bo Chukeng. Menurut keterangannya, ilmunya Kiyang Siye Chit Hao Jiu adalah lebih hebat dari ilmu yang dilatih oleh Bo Chukeng. Hei, nama Kiyang Siye Chit Hao Jiu ini tetapi dari mana asal-usulnya? Sekarang aku tidak ingat lagi. Pada saat itu mereka sudah mendekati lembah Meye Uko. Tiba-tiba tampak seorang imam berjubah hijau yang berusia kira-kira 40 tahun berjalan keluar dari dalam lembah. Hei, ee, tian siang bertanya padanya sambil tersenyum, Tau tiang ini di dalam lembah Meye Uko tadi, apakah pernah melihat Meye Uko Yesu? Baru saja imam itu menganggukan kepala dan hendak menjawab, tiba-tiba tampak pedang kecil emas yang disematkan di depan dada Hei, ee, tian siang. Wajahnya agak berubah, buru-buru berdiri tegak dan mengatakan kata-kata kod rahasia dari golongan butong. Hei, ee, tian siang juga merasa terkejut. Katanya sambil tersenyum. Apakah Tau tiang murid golongan butong? Bolehkah aku numpang bertanya, bagaimana nama sebutanmu yang mulia? Tanda tanya. Imam itu menjawab dengan sikap tetap menghormat. Teo Chu Liao Hoan. Chuwan ada membawa peang emas. Pemimpin butong. Teo Chu tidak berani menanyakan nama. Liao Hoan Toti yang tidak perlu dimaikian kukus dengan peraturan. Aku hanya sekedar menjalankan tugas yang diberikan oleh pemimpinmu Hang Hoat Chin Jin untuk membawa pedang ini, supaya menyampaikan perintahnya. Liao Hoan Tojin yang mendengar ucapan itu dengan sikapnya yang masih sangat hormat, menjawab dengan meluruskan kedua tangannya. Chuwan ada membawa pedang emas. Ini seperti juga wakil pemimpin yang datang sendiri. Tidak peduli ada perintah apa, Liao Hoan bersedia melakukan. Hang Hoat Chin Jin minta aku menyampaikan kepada semua murid-murid Partai Butong, masing-masing supaya melatih ilmunya dengan tekun. Pada malaman Tiong Chiu tahun depan sebelum matahari silam harus sudah berkumpul di bawah puncak Tai Pek Hang di gunung Chong Lemsan untuk mendengar perintah-perintahnya lebih jauh guna membasmi. Musuh dan menuntut balas dendam serta memulihkan nama baik Butong Pei. Liao Hoan Tojin menunjukkan sikap sangat girang, kembali menjawab sambil memberi hormat. Teo Chu menurut perintah pemimpin. Hei ee Tian Xiang berkata lagi dengan sikap sungguh-sungguh. Murid-murid Butong, semua sedang melatih ilmunya sambil sembunyikan diri. Untuk mencari mereka sesungguhnya tidak mudah. Harap kau berusaha menyampaikan perintah ini kepada mereka. Teo Chu menurut menjawab Liao Hoan Tojin sambil menganggukan kepala. Hei ee Tian Xiang yang sifatnya bebas ternyata tidak biasa dengan segala peraturan. Sesungguhnya agak sedikit kikuk untuk menghadapi sikap demikian hormat dari Liao Hoan Tojin. Maka lalu membuka pedang emas yang disematkan di depan dadanya, lalu berkata lagi sambil tertawa keras. Aku sebagai wakil pimpinan Butong untuk menyampaikan perintah, kini telah selesai. Dan sekarang kita sebagai kawan dalam rimba persilatan, untuk berbicara dengan To Tiang. Harap To Tiang jangan pegang aturan lagi. Liao Hoan Tojin setelah melihat Hei ee Tian Xiang menyimpan pedang emasnya dan berkata demikian, maka lalu menganggukan kepala dan bertanya sambil tersenyum. Pinco belum tahu bagaimana Xiao Siacu biasa disebut dan siapa nona ini. Aku hei ee Tian Xiang, murid golongan Pak Bin dan ini adalah Enci Tiong San Kui Heng, puteri Tiong San Tai Hiap yang namanya sangat terkenal di kolong langit ini. Oh, Xiao Siacu ini kiranya adalah hei ee Xiao Hiap yang pada pertemuan berdirinya Partai Baru Chiang Tian Pei telah menunjukkan ketangkasanmu sehingga menggetarkan kawanan penjahat? Dan nona Tiong San inilah puteri dari Tiong San Tai Hiap? Kalau begitu pinco berlaku kurang sopan. Liao Hoan Tojiang, justru lantaran kau terlalu menghormat, maka adik siangmu ini tidak sanggup menerima. Barulah ia menyimpan tanda kepercayaan pedang emasnya itu supaya bisa bicara dengan bebas. Harap kau jangan terlalu merendahkan diri lagi berkata Tiong San Hui Heng sambil tertawa. Liao Hoan Tojin menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Numpang tanya kepada Xiao Hiap, di mana pemimpin kami sekarang ini? Pertanyaan Totiang ini, maaf, hei ee Tiansyang tidak dapat menjawab. Sebab menurut Hang Hoat Chin Jin, sekarang ini belum waktunya untuk diberitahukan kepada siapapun di mana tempat tinggalnya. Liao Hoan Tojin juga maklum bahwa Hang Hoat Chin Jin erat sekali hubungannya dengan mati hidupnya Partai Butong Pei di kemudian hari, terutama karena orang-orang jahat Partai Cheng Tian Pei kini sedang meraja lelah. Dalam keadaan sangat berbahaya seperti itu, seharusnya dirahasiakan tempat tinggalnya. Maka lalu berkata sambil tersenyum. Kalau Chiang Bun Jin sudah menganggap demikian, Pinchop juga tidak perlu bertanya lagi. Tadi hei ee Xiao Hiap tanya apa? Pinchop pernah melihat Meyeu Kiesu, bukan? Apa Xiao Hiap kenal dengan dua manusia aneh itu? Pada beberapa bulan yang lalu, di dalam lembah Meyeu Kiesu ini, aku pernah bertemu muka sekali dengan Meyeu Kiesu. Tanda seru berkata Hei ee Tian Xiang. Kedatangan Hei ee Xiao Hiap ini agak terlambat. Sebab istana kesepian sudah ditutup. Siapapun juga tidak dapat menemukan jalanan yang menuju keluar masuk istana itu. Meyeu Kiesu yang berdiam di Meyeu Kiesu ini juga sudah berlalu. Entah kemana perginya menjawab Liao Hoan Tojin sambil tertawa. Hei ee Tian Xiang terheran-heran mendengar keterangan itu, tanyanya. Tahukah To Tiang apa sebabnya istana kesepian itu ditutup? Tanda tanya. Urusan ini panjang kalau mau diceritakan. Hei ee Xiao Hiap dan Nona Tiong San duduklah dulu di atas batu ini kalau mau mendengar perlahan-lahan penuturan Pintro. Hei ee Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng menurut. Lantas duduk di atas sebuah batu besar. Liao Hoan Tojin lalu berkata sambil tertawa. Sewaktu kawanan penjahat Cheng Tian Pei menyerang partai Butong, Pintro sedang melakukan perjalanan di daerah Inlam Barat ini. Setelah mendengar berita buruk itu, merasa sangat berduka hingga pikiran Pintro merasa kecewa dan hampir putus asa. Secara kebetulan telah berpapasan dengan seorang imam yang menamakan diri imam kesepian yang menasehatkan supaya Pintro masuk ke istana kesepian untuk menghilangkan kerisauan hati Pintro. Di dalam istana kesepian itu, benar-benar terdapat berbagai macam orang. Sewaktu di lembah kematian Gunung Chong Lem, aku pernah bertemu dengan seorang padri yang menamakan diri padri kesepian dan Toti yang juga menemukan seorang imam yang menamakan diri imam kesepian berkata hei ee Tian Xiang sambil tertawa. Tiong San Hui Heng lantas ikut berkata sambil tertawa, Toti yang waktu itu sedang berduka lantaran urusan Butong. Hei, barangkali setelah mendengar nasihatnya lalu datang ke lembah Meye Ukok ini. Betul tidak? Liao Hoan Tojin menganggukan kepala, jawabnya, dugaan Nona Tiong San tidak salah. Setelah Pintro mendengar nasihat imam kesepian itu, lalu datang ke lembah Meye Ukok ini untuk minta bertemu dengan Meye Ukiesu. Oleh karena Toti yang mendengar nasihat imam kesepian, seharusnya dengan lancar dapat masuk ke istana kesepian. Aku hendak tanya lagi, istana yang misterius itu di dalamnya sebetulnya bertanya Hei ee Tian Xiang.